saya ulang kembali, hilangkan merek dagang Merdeka Belajar dan segala jargon-jargon penggerak tapi ini adalah mungkin RDPU pertama yang dilakukan oleh Komisi 10 semangat ya untuk semuanya ya dan sebagaimana diketahui juga Presiden terpilih telah membentuk kementerian yang secara khusus mengelola pendidikan dasar dan menengah dan memisahkannya dengan jenjang pendidikan tinggi nah hari ini mungkin kita fokus kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah dulu dan seperti kita ketahui bahwa di dalam peta jalan pendidikan yang baru diluncurkan Bapak Penas tentunya pendidikan dasar dan menengah ini merupakan pendidikan wajib memang sudah ada beberapa statement pendidikan wajib akan ditingkatkan wajib belajar menjadi 13 tahun nah banyak isu-isu yang mungkin nanti mohon Bapak Ibu sampaikan kita memiliki undang-undang sisdiknas yang sudah cukup lama ya dan kemarin kami baru saja rapat intern dan menetapkan revisi undang-undang sisdiknas ini kita ajukan kembali ke dalam prolegnas prioritas jadi koalisi pendidikan nasional nanti masih ditunggu masukannya apa perubahan yang sebaiknya ada di dalam undang-undang sisdiknas mendatang kami juga menyadari banyak sekali PR dari kementerian-kementerian yang dalam tanda kutip ya baru ini banyak juga isu-isu yang mengemuka yang sudah disampaikan oleh Menteri Baru seperti ujian nasional, kurikulum, PPD bezonasi, infrastruktur pendidikan, literasi dan lain-lain isu yang terkait dengan pendidikan dasar menengah nah jadi kami ingin mendapatkan pandangan dan masukan dari teman-teman semua Bapak Ibu mudah-mudahan dengan mendengarkan pandangan dan masukan yang akan disampaikan menjadi bahan pertimbangan penting pada saat kami nanti rapat dengan Menteri atau Kementerian Dick Dasmen nah demikian mungkin pengantar singkat saya selanjutnya saya beri kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparan singkatnya mohon izin saya batasi waktunya mungkin 15 menit masing-masing terlalu singkat ya untuk begitu banyaknya isu tapi saya yakin nanti akan ada kesempatan untuk mengelaborasi setelah para anggota melakukan tanggapan atau memberikan juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana urutannya saya kira kita mulai saja dari senior kita teman-teman dari UPI sebagai pancingan untuk menyampaikan paparannya kami persilahkan nanti saya beri waktu 15 menit saya ingetin ya mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Selam Sejahtera bagi kita semua kepada yang terhormat Ibu Khatipah bersatu jajaran dan pimpinan komisi 10 DPR RI yang kami hormati yang terhormat para anggota komisi 10 DPR RI sepagi ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya bagi UPI dan Pak Rektor menugaskan kami berdua sebagai staf ahli beliau untuk menyajikan hal yang mungkin bisa kita bisa kita diskusikan bersama di komisi 10 ini pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para anggota yang terhormat komisi 10 DPR RI yang sudah dilantik pada tanggal 1 Oktober 19-2024 selamat menjalankan tugas mudah-mudahan Ibu Bapak yang terhormat menjadi wakil kami di pemerintahan ini baik izinkan kami memberikan waktunya akan terbatas tetapi mungkin lebih banyak kami baca saja jadi Ibu Bapak sekalian judul yang kami sampaikan persis sama seperti yang diminta oleh teman-teman yang terhormat komisi 10 DPR tentang permasalahan dan isu strategis serta kebijakan bidang pendidikan memang sekiranya Ibu Ketua konsentrasinya di pendidikan dasar tapi ada sedikit-sedikit member-member yang terkait lah dengan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi karena memang kalau kita bicara tentang komisi tentang sistem pendidikan nasional memang setidaknya memang kita kategorikan menjadi tiga saja pertama adalah pendidikan dasar untuk semua sering di sering dikatakan sebagai education for all atau basic education for all jadi itu adalah pengembangan landasan kecakapan belajar sepanjang hayat yang didukung oleh basic literacy numeracy dan karakter yang kedua kalau kita bicara pendidikan dasar untuk semua di atasnya ada dua cabang yaitu pertama pendidikan vokasi terapan terus ada yang lain adalah pendidikan tinggi akademik pendidikan dasar untuk semua itu adalah untuk 100% penduduk usia sekolah kalau pendidikan vokasi untuk sebagian besar orang kalau pendidikan tinggi dan riset itu untuk sebagian kecil orang karena sifatnya elitis itu saya kira anunya sekarang seperti yang diminta oleh para wakil rakyat yang terhormat permasalahan mendasar kita itu sebetulnya hanya satu lah mutu aja permasalahan kita adalah mutu pendidikan kita gak pernah naik-naik disini ini saya kira kita kita tidak berlebihan karena kalau kita bisa PISA program for international student assessment itu adalah assessment yang terstandar secara internasional dan kita adalah satu dari 67 negara anggota PISA jadi menurut PISA semakin tinggi skor anak-anak dalam literasi matematik sains dan membaca semakin tinggi kemampuan mereka untuk menguasai cara berpikir kritis kreatif, inovatif, dan kolaboratif itu yang kita namakan sebagai apa, sebagai 21st century skills skor PISA anak-anak Indonesia rendah itu sekiranya sejak sejak tahun 2001 sampai sekarang gak pernah tinggi pernah naik sampai 2009 tapi setelah 2009 naik turun lagi skor PISA anak-anak Indonesia rendah karena mereka lebih banyak diajarkan untuk menghafal teori akademik sejak SD dan sedikit sekali dibangkat dengan aspek aplikasinya anak-anak yang di Indonesia ini anak-anak yang dianggap pintar adalah mereka yang hafal teori tingginya skor tes bukan mereka yang mampu memenjakan masalah secara kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif saya kira ini sudah mulai memper-memper ini adalah ada permasalahan kita disini saya kira yang terhormat para anggota ini kami sudah bagikan ini sudah bisa dibaca sepenuhnya disana berikutnya ini adalah perbandingan antar negara dari skor PISA pada tahun 2016 Vietnam telah berhasil melewati Indonesia dalam HDI pada tahun 2004 dan melewati Singapura dalam skor PISA matematika saya yang membaca pada tahun 2012 ini Vietnam bukan main Vietnam tertinggi disini lebih tinggi dari Singapura walaupun nilai tertingginya nilai 6 nya masih tetap Singapura yang yang lebih besar, yang lebih tinggi tapi Indonesia tetap adalah menjadi 5 tertinggi saja 5 besar di ASEAN anak-anak yang memiliki literasi yang tinggi dalam matematik, sains, dan membaca adalah modal bagi Vietnam untuk menggenjot ekonomi industri mereka bahkan bisa melebihi Malaysia, Thailand Indonesia, Filipina, bahkan Singapura Vietnam sebetulnya dari sisi pengembangan industri nya itu jauh lebih tinggi mungkin bahkan lebih tinggi dari Singapura oleh karena itu sekaranglah waktunya bagi Indonesia fokus untuk memacu anak-anak menguasai literasi matematik sains, dan membaca saya kira ini sekarang di beberapa negara itu sudah sudah sangat memprioritaskan ini termasuk saya baru saja pulang dari dari USM kami jadi USM itu salah satu prodenya nomor satu nomor empat di dunia dalam pendidikan internasional nah PISA ini di Indonesia PISA hanya dipamerkan hasil-hasilnya terutama perbandingan antar negara tanpa meneliti apa dan dimana kelemahan pembelajarannya sehingga anak-anak kita kurang berprestasi menurut ukuran PISA kita hanya untuk dibandingkan saja selesai gitu padahal banyak sekali hasil dan data PISA yang dapat dimanfaatkan untuk memperbagi skor PISA baik dalam literasi matematik sains maupun membaca nah dalam scatter plot ini kita melihat bahwa Shanghai dan Singapura anak-anak Shanghai dan anak-anak Singapura lebih tinggi skor matematiknya dan paling bahagia di sekolah mereka tinggi prestasinya dan bahagia di sekolah anak-anak Korea di sini mereka tinggi nilai matematiknya tapi tidak bahagia di sekolah paling tidak bahagia makanya kalau kita baca dari kalau kita lihat dari Google anak-anak Korea Selatan itu paling banyak yang bunuh diri anak-anak sekolahnya mereka itu digenjut mati-matian untuk mereka berprestasi masalahnya Indonesia itu ada di sebelah sana di Tenggara jadi mereka itu anak-anak kita adalah bahagia di sekolah tapi prestasinya rendah nah apa ini apa sih masalahnya memang gak ada masalah dengan kebahagiaan sebetulnya that's okay bahagia tapi prestasi dong gitu kayaknya ini yang harus kita teliti lebih jauh nah ini sekarang ke isu strategis ini dalam perspektifnya ini bahwa proses pembelajaran adalah inti atau nuklees dari sistem pendidikan nasional intinya adalah proses pembelajaran yang kita yang kita lihat dari kementerian pendidikan isinya itu adalah proses pembelajaran dan untuk membangun pendidikan yang bermutu tidak ada pilihan lain kecuali membangun sistem pembelajaran yang bermutu yaitu dengan menata kembali semua komponen strategis yang mendukung sistem tersebut apa itu lihat gambar berikutnya jadi disini gambar ada yang paling biru tengah-tengah ini yang harus kita ciptakan sistem pembelajaran bauran yang aktif kreatif inovatif kita belum punya ada beberapa sekolah yang sudah bagus tapi umumnya kita belum punya masih hanya transmisi akademik saja nah untuk mencapai sistem pembelajaran bauran yang aktif kreatif inovatif diperlukan paling tidak ada lima lima isu strategis yang pertama adalah standar kompetensi siswa dan guru standar kompetensi siswa guru memang kita sudah melakukan dengan BSNP misalnya sekarang dengan BSKAP tapi tata kelolanya masih ada permasalahan nanti kita bicara yang kedua diversifasi kurikulum sekolah dan inovasi pembelajaran itu harus ada apakah daring apakah lowering atau bauran yang ketiga mekanisme assessment pelaporan dan unpam balik ini yang belum ada dalam sistem pendidikan di Indonesia belum banyak belum banyak diatur sehingga belum ada guru profesional yang kompeten gurunya sudah ada tapi profesionalisasinya masih dipertanyakan transformasi LPTK dan PPG yang bermutu ini juga masih menyimpan persoalan kita lihat satu persatu pertama manis standar pendidikan belum berfungsi dalam memacu mutu pendidikan dewasa ini SNP itu standar nasional pendidikan belum dikelola dalam konteks perbaikan sistem pembelajaran standarnya standar aja standar ke sana sistem pelajarannya kemana gitu kedua rumusan SNP yang berbasis konten mata pelajaran perlu dirubah menjadi rumusan SNP berbasis kompetensi kalau dulu ya kan misalnya kalau rumusannya anak dapat menghapal ini anak dapat menyebutkan ini kalau sekarang anak dapat melakukan ini kayak begitu caranya SNP harus dikelola dalam tiga dalam tiga sistem ya tiga mekanisme pertama pengukuran untuk mengukur capaian pendidikan jadi kita standar ini dibuat untuk mengetahui capaiannya nanti yang kedua ada mekanisme umpan balik untuk perbaikan jadi kalau jelek kalau buruk kita bilang kepada sekolah ini kamu kurang bagus disini anda itu kurang bagus disini harusnya begini gitu jadi ada umpan balik ke sekolah sekarang belum kita lakukan yang ketiga pelaporan capaian SNP secara transparans ke publik mana tujuan yang belum tercapai mana yang sudah tercapai publik harus tahu yang ketiga SNP dirumuskan dalam empat tingkatan kompetensi ini dalam penelitian sudah cukup banyak pertama kompetensi yang paling dasar kita sebut dengan literasi dasar dan literasi digital literasi dasar itu termasuk numersi atau numerical literasi yang kedua kompetensi terapan dan kompokasi yang ketiga kompetensi tingkat tinggi sering dikatakan sebagai higher order thinking skills yang keempat kompetensi tertinggi yaitu karakter karakter itu yang kita tempatkan sebagai kompetensi tertinggi itu karena itu bauran dari semuanya selanjutnya pengembangan pengembangan kuriklam sekolah dan bahan ajar belum didukung oleh partisipasi sekolah dan guru secara meluas jadi sekarang masih sentralistis kuriklam sekolah yang disusun sepenuhnya oleh pusat kurang memberikan ruang manuver bagi daerah dan sekolah untuk melakukan inovasi kuriklam dan pembelajaran jadi pembelajaran itu masih birokratis sepertinya di era perubahan saat ini keleluasaan sekolah dan guru penting untuk kita berikan untuk mengelola pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah yang lebih berorientasi secara tematik tematik itu kita tidak memberikan materi konten teorinya tapi kita akan melatih mereka untuk mengaplikasikannya tiga tema-tema lingkungan bervariasi antar daerah antar sekolah sehingga diversifikasi kuriklam antar sekolah dan antar daerah penting untuk peningkatan mutu berkelanjutan kuriklam sekolah masih terstandar secara nasional dan belum diversifikasi belum desentralisasi jadi hanya pusat sebetulnya yang menyusun kuriklam sehingga pusat itu yang tidak tahu persis keadaan daerah masing-masing kecenderungannya maka menjadi terstandar kalau terstandar pasti teori gitu beberapa ini contoh beberapa jadi kuriklam sekolah tidak harus disusun seluruhnya oleh pusat sebagian perlu didesentralisasi ke provinsi kabupaten nota dan sekolah sebagai daerah atau lembaga otonom ini contoh-contohnya ini beberapa contoh desentralisasi kuriklam pertama pusat merancang kuriklam pendidikan Pancasila sebagai perkat NKRI kalau bisa ini saya kira dibarengi oleh para teman-teman koalisi plus organisasi profesi guru ikut serta di sini itu hanya itu sekedar pusat yang punya peran yang kedua provinsi merancang kuriklam berbasis ilmu pengetahuan teknologi atau STEAM Science, Technology, Engineering Art and Math Merik itu provinsi itu kalau pusat itu nggak punya pusat itu nggak punya ahli yang punya ahli itu provinsi karena mereka punya universitas jadi untuk menyusun kuriklam STEAM lebih baik kita berikan kepada provinsi masing-masing sesuaikan dengan keadaan provisinya masing-masing setiap provinsi punya universitas ketiga kabupaten kota merancang kuriklam pendidikan kecakapan hidup berbasis kebijakan daerah misalnya kalau di Garut ini Mas Perdi kalau di Garut diajarkan dong tentang pertanian jeruk Garut gitu dan sebagainya lah pokoknya kebijakan lokal gitu keempat sekolah merancang kuriklam literasi dasar literasi digital dan penanaman kemampuan belajar sepanjang hayat serta kecakapan berbasis pilihan perorangan jadi sekolah itu nanti suatu waktu akan punya menu apakah misalnya yang senang bulu tangkis ya belajar bulu tangkis nanti sekolah yang menyediakan programnya kalau sekolah tidak punya programnya sekolah bisa mengirimkan anak ke kursus bulu tangkis dimanapun juga kayak gitu yang selanjutnya assessment assessment pendidikan belum mampu memacu peningkatan mutu pendidikan jadi perlu dibangun sistem assessment pendidikan nasional atau daerah untuk mengukur ketercapaian SNP dalam empat tingkatan kompetensi tadi ya kompetensi dasar literasi dasar terapan kompetensi tinggi dan karakter semua kompetensi adalah luaran proses pembelajaran di sekolah oleh karena itu assessmentnya harus diperankan oleh sekolah secara teratur jangan oleh pemerintah untuk mengendalikan mutu secara nasional pemerintah dapat melaksanakan ujian nasional tapi tentang literasi denumerasi ujiannya bukan teori seperti UN selama ini tapi ujian literasi dan ujian numerasi itu sudah dipraktekan oleh Australia kira teman-teman yang terhormat juga sangat memahami itu yang kedua hasil assessment yang dilakukan oleh sekolah atau pemerintah harus dilaporkan kepada stakeholder secara transparan serta dianalisis untuk umpan balik bagi perbaikan pembelajaran jadi hasilnya dikembalikan ke sekolah anda kelemahan di sini di sini di sini sebagainya yang ketiga pemerintah juga berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang bertugas menetapkan standar mekanisme dan instrumen yang dapat digunakan oleh sekolah dan guru dalam assessment sebagian lagi kita sudah ada sekarang tapi sebagian besar perlu diperbaiki nah tentang guru sekarang inilah guru ini saya di sini ada garis pemisah antara komponen tata kolah guru satu dengan komponen lainnya garis merah ada tujuh komponen yang theoretically tujuh komponen setiap komponen seolah-olah dia punya kamar-kamar yang terpisah yang tidak bicara-bicara satu sama lain sistem remunerasi guru misalnya itu undang-undang undang-undang ASN sistem pengadaan guru diatur oleh undang-undang pendidikan tinggi rekrutmen guru baru itu diatur oleh undang-undang ASN penempatan dan pemindahan guru diatur oleh undang-undang pendidikan undang-undang pendidikan daerah penusiasan guru di sekolah oleh undang-undang pendidikan sistem pendidikan nasional dan sertifikasi oleh undang-undang nomor 14 tahun 2025 beda undang-undang beda beda aktor jadi masing-masing ngomongan dikelola aktor yang berbeda dan aturan yang berbeda mana bisa berkoordinasi gitu sehingga satu semalian sering bertabrakan salah satu tabrakannya kalau undang-undang nomor 14 tahun 2005 mengatakan bahwa guru adalah jabatan profesional tetapi undang-undang ASN enggak Anda itu administratif gitu jadi tabrakan di sana antar undang-undang gitu ada satu lagi yang merah ini continuing professional development ini di di semua negara maju itu ada di kita enggak ada sama sekali makanya ini keluar ini terpentah keluar itu pembinaan profesi guru berkelanjutan terpentah jadi guru yang sudah dididik oleh LPTK mereka mengajar di sekolah dibiarkan tidak belajar lagi biar aja tidak belajar karena tidak ada sistem yang dinamakan continuing teacher professional development sistem ini saya kira saya akan percayakan kepada yang terhormat para anggota komisi 10 DPR untuk bisa memperjuangkan ini terima kasih nah mutu pendidikan guru atau LPTK belum pernah dibangun secara komprehensif cuma ditoyel-toyel aja yang misalnya Pak Mas Nadiem enggak ada mencantumkan LPTK dalam petajalan pendidikannya enggak ada yang ada PPG karena PPG itu sebetulnya konsekutif pendidikan apa di luar LPTK pun bisa gitu misalnya pendidikan UNPAD juga bisa gitu tapi sisa khusus tentang LPTK belum pernah disentuh dalam pengembangan pendidikan tingginya perbaikan mutu LPTK perlu dilukan secara komprehensif yaitu pertama ini saya kira yang perlu ini saya mohon mohon dukungan dari yang terhormat teman-teman anggota Komisi 10 penetapan standar profesi guru kita belum punya sampai sekarang ada tapi dalam macan kertas saja penetapan standar profesi guru yang digunakan sebagai dasar untuk satu aja standarnya tapi untuk apa untuk pendidikan perjabatan pakai standar yang sama untuk rekrutmen guru pakai standar yang sama untuk penempatan dan pembinaan guru pakai standar itu juga pelatihan dan pembinaan profesi berkelanjutan ini agak bisa karena belum ada pakai standar itu juga sertifikasi juga harus standarnya itu juga dan promosi penggajian guru juga harus pakai standar yang sama kalau standarnya itu betul-betul proper saya kira itu yang akan berguna bagi semua hal kalau itu ada insyaallah semuanya bisa terhubung pembinaan profesi guru yang berlaku lebih bersifat ad hoc yang sekarang ketimbang sistem wise misalnya guru penggerak mohon maaf nih mas Nadiem MBKM guru teladan dan sebagainya itu ad hoc kok pembinaan guru seperti itu hanya ad hoc hanya guru yang sudah bekerja yang sebentar lagi pensiun selesai tapi tidak menyinggung LPTK-nya tetap LPTK tak tersentuh gitu kalau LPTK tak diperbaiki maka transformasi mutu pendidikan tidak dapat diwujudkan secara berkelanjutan jadi intinya LPTK jangan dianaktirikan contoh ITB sama UPI ini contoh aja itu anggarannya UPI itu sepersepulunya ITB kita gak mau disamakan enggak tapi jangan sepersepulunya gitu coba bisa dicek ya nah sekarang beberapa kebijakannya yang kami akan usulkan kepada yang terhormat para anggota pendidikan dasar wajib dan biaya ini seperti ibu ketua tadi adalah amanat paling mendasar sesuai pasal 31 ayat 2 undang-undang dasar membangun pendidikan dasar sebagai fondasi yang kokoh untuk pendidikan berkelanjutan atau untuk belajar sepanjang hayat mutu pendidikan pendidikan dasar yang bermutu adalah hak seluruh warga negara sehingga aksesnya harus berkeadilan dan bebas biaya agar tidak ada seorang pun yang tertinggal Indonesia ini mohon maaf ini agak politis ya sebetulnya mengapa Indonesia tidak bisa bebas biaya karena kita punya sekolah swasta bandingkan dengan Amerika Serikat yang sangat liberal di Amerika Serikat tidak ada sekolah swasta semuanya public school sampai dengan kelas 12 public school semua jadi keadilan itu bisa dipenuhi Indonesia juga bisa sebenarnya hanya tetap ada sekolah swasta tapi ditanggung seluruhnya oleh pemerintah paling tidak operasionalnya tapi cukup gitu sekiranya kita juga bisa lah tetap ada sekolah swasta tapi ditanggung oleh pemerintah seluruhnya gitu pendidikan dasar menjadi arena siswa berlatih nah ini secara intensif untuk menguasai literasi dasar numerasi dasar dan literasi digital dan cara menerapkannya dari SD bahkan kalau Pak Presiden kita yang baru matematik itu sejak taman kanak-kanak saya setuju ya termasuk literasi dasar sebenarnya sejak taman kanak-kanak SD SMP SMA selesai jika wajib belajar ditetapkan hingga kelas 12 ini juga agak tricky maka SMK otomatis menjadi SMA tetapi dapat menawarkan beberapa paket kursus dan pelatihan fokasi dasar dengan standar yang jelas dan terukur dan sertifikasinya diperhitungkan untuk kelulusan jadi sebetulnya kalau kita bicara sistem Australia sistem Amerika atau beberapa negara Jerman di Eropa sebetulnya yang namanya sekolah menengah tidak ada pendidikan fokasi pertama ya pendidikan fokasi sebaiknya merupakan post-secondary education di atas SMA baru pendidikan fokasi karena SMK nanti jadi SMA kita usulkan tujuannya membentuk manusia yang produktif di dunia kerja berdasarkan amanat pasal 27 sasaran pendidikan fokasi adalah sebagian besar warga negara sehingga jumlah peserta didik pendidikan fokasi jauh lebih banyak ketimbang jumlah mahasiswa pendidikan tinggi akademik kalau kita bicara Jerman yang masuk ke yang gymnasium itu hanya 10% paling banyak sisanya itu adalah kependidikan fokasi makanya pendidikan akademiknya sangat bermutu pendidikan fokasi tidak harus berupa pendidikan formal kurikulumnya praktis dan terapan yang diadopsi dari industri materi teoretis diperlukan tetapi terkait langsung dengan skill yang sedang dipelajari kerjasama industri nah ini perlu ya perlu diarahkan pada 4 hal pertama penyusunan standar dan konten kurikulum jadi kerjasama industri bukan hanya magang kedua pembelajaran dan magang ketiga pemanfaatan instruktur keempat assessment dan kelima penyerapan lulusan tanyaannya perlu ada aturan-aturan lebih lanjut dan saya kira teman-teman yang terhormat bisa memunculkan ini di kementerian pendidikan tinggi yang berdaya saing secara global adalah amalat pasal 31 sekiranya ini ini cukup dibaca saja karena kita yang terakhir sekarang ada lagi penguatan dan perluasan pendidikan tinggi badan hukum ini juga mohon dibaca saja sekiranya ini karena ini di luar konteks ya nah tapi yang terakhir ini desentralisasi dan otonomi pendidikan sekiranya ini kita sudah agak agak keliru selama ini yang kita jalani penguatan otonomi sekolah profesionalisasi guru dan tengah pendidikan serta mutu pembelajaran jadi fungsi pemerintah adalah memfasilitasi untuk memastikan agar sistem pengelolaan dan proses pembelajaran semakin inovatif dan bermutu jadi sekolah itu otonom dalam mengurus dirinya sendiri dalam manajemen sekolah dalam training guru dan dalam pendidikan dan pembelajaran itu otonomi sekolah kita serahkan kepada sekolah saja untuk memujukan sekolah yang otonom sebagian wawanan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah didesentralisasikan ke daerah yang tugasnya membangun sekolah yang mandiri serta membebaskan mereka dari berlenggu birokrasi yang menjadi kendala dalam inovasi pendidikan dan pembelajaran jadi desentralisasi ke misalnya ke kabupaten kotak mereka harus bisa membuat sekolah itu menjadi otonom membuat sekolah itu menjadi mandiri yang terakhir pembagian urusan pendidikan untuk daerah tidak didasarkan pada jenjang pendidikan seperti diatur dalam UUPD Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 2024 kan disini kan pendidikan non-formal paut sama pendidikan dasar adalah abubatan kota pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah provinsi pendidikan tinggi itu pusat kita seolah-olah seperti itu itu menurut teori itu keliru katanya menurut teori dan pengalaman beberapa negara semua jenjang pendidikan adalah tanggung jawab semua tingkat pendidikan semua tingkat pemerintahan karena anak-anak SMA ada di kabubatan itu sekolah SMA pun ada di kabubatan itu tapi tidak diurus sama kabubatannya pacorok lebih baik SD SMP PAUD SD SMP SMA semua tanggung jawab semua yang dibagi apanya yang dibagi tanggung jawabnya misalnya pusat ngurus apanya provinsi ngurus ngurus disini ada misalnya urusan provinsi lebih banyak kepada gaji gurunya misalnya atau teknologinya infrastrukturnya kalau permintaan daerah perawatannya bosnya misalnya sekolah ya merawat sekolah itu pembagiannya itu adalah menurut masing-masing tanggung jawabnya kepada semua untuk semua saya kira itu yang kami bisa sampaikan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam beri semangat dulu untuk Roh Aceh dan juga Prof Dhani atas paparannya yang sudah memancing kita ya untuk nanti mendalami tapi kita tunggu dulu teman-teman kita beri kesempatan dulu kepada narasumber lainnya untuk memaparkan baru nanti kita pendalamannya terakhir ya kita beri kesempatan sekarang kepada teman-teman dari koalisi pendidikan nasional mungkin Mas Iman tolong diperkenalkan teman-teman lain yang hadir baik terima kasih pimpinan sidang Ibu Dr. Insinyur Hattifah Saifudian MPP saya Iman Janatul Hairi Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru Kebetulan saya bersama teman-teman yang lain membuat Koalisi Pendidikan Nasional tahun 2022 itu ketika kami bersama-sama menolak erosis dignas karena tidak tidak mewakili persoalan di lapangan sebelum saya bacakan ya beberapa isu-isu strategis yang kami pelajari mungkin saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu karena jujur saja koalisi ini terbentuk karena kepedulian terhadap kondisi pendidikan yang yang pertama saya sendiri dari P2G lalu ada dari barisan pengkaji pendidikan atau bajik perhimpunan pendidikan dan guru saya sendiri ketua saya Pak Satriawan Salim pagi tadi barusan live bersama Ibu ya di TV One oke yang ketiga dari yayasan cahaya guru kebetulan bisa hadir disini karena hanya bisa lima orang kan lalu dari sekolah institut teman-teman yang di sekolah non-formal tentu saja sekolah rimba dan lain sebagainya lalu dari Federasi Guru Independen Indonesia FGI kebetulan bisa hadir dan juga apa dari Gernas Tastaka Gerakan Nasional Buta Aksara dan juga Gernas Tastaba dan juga ada jaringan pendidikan alternatif dulu kami berhimpun karena kami melihat kebijakan erosisnya saat itu itu sangat sangat bermasalah gitu sebetulnya tergabung juga teman-teman JPI ya cuman kebetulan diundangan sebelah kita jadi kita bahu-membahu dan gotong royong dalam arti yang sesungguhnya selama beberapa hari ini kami berdiskusi karena ini beda-beda organisasi ya baru semalam jam 2 kita selesai berdiskusi jadi Bapak Ibu mohon maaf kami hanya ada file digitalnya saja untuk printnya belum bisa kami print yang pertama tentu saja kami melihat disini ada kebijakan pendidikan kita belajar dari sejarah Bu Heti ya kebetulan saya guru sejarah merdeka belajar itu sangat terkenang oleh saya karena pertama kali dicanangkan pelajaran sejarah yang dihapus gitu jadi saya tidak pernah lupa soal itu oleh karena itu saya kira kita adalah bangsa yang tidak lupa sejarah tentu saja kita sama-sama mengakui itu pertama-tama tentu saja agar cara berpikir kita lebih runut kita harus mulai dari dasar apa tujuan pendidikan nasional kita tentu saja kita masih mengacu kepada undang-undang sisinya tahun 2003 ini kami tampilkan dengan maksud kita jangan sampai keluar dari sini gitu makanya kemudian lima tahun terakhir malah undang-undangnya mau dirubah gitu kan karena tujuannya mau dirubah selain daripada itu kami ingin mencontohkan bagaimana apabila tujuan pendidikan nasional itu tidak menjadi rujukan di slide berikutnya misalkan dalam salah satu kebijakan terakhir kami belajar dari sejarah ada kurikulum yang ini punya tujuan namanya tujuannya profil pelajar Pancasila ada naskah akademiknya di halaman 22 saya ingat karena saya berulang-ulang ngomong ini ada tulisan bahwa profil pelajar Pancasila dengan tujuan untuk menguatkan nilai-nilai lalu Pancasila dalam diri setiap individu pelajar harusnya kan berkorelasi dengan tujuan pendidikan nasional profil pelajar Pancasila tidak diturunkan secara eksplisit dari sila-sila Pancasila paradoks nggak? nah saya kira kenapa di bab pertama kami menampilkan tujuan pendidikan nasional agar kita tidak keluar dari arah ini contoh saja makanya kemudian mungkin disini juga ada yang baru jadi komisi 10 ya sekalian perkenalan gitu bahwa apa yang sudah kita lewati next slide lalu yang kedua ini isu-isu isu makro saja kita bicara akses pendidikan mungkin disini teman-teman dari sekolah institut dan juga dari EDS dan teman-teman dari Cahaya Guru bisa sedikit melanjutkan 15 menit ya Bu ya oke silahkan dari siapa dulu Mbak Uliya silahkan Uliya silahkan lanjutkan untuk akses ya silahkan akses ya Pak oke sekarang di akses pendidikan apakah negara sudah berhasil menyediakan akses pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia yang kami maksud dengan akses bermutu itu ada tiga tempat belajar sumber belajar dan pendidik yang kami mau aksesnya juga bersifat keadilan karena saat ini seperti di masyarakat adat banyak anak-anak dari masyarakat hukum adat yang harus meninggalkan kebudayaannya untuk kemudian mengakses layanan pendidikannya jadi ada beberapa usulan kebijakan kita pertama adalah memastikan semua tempat belajar tersedia terjangkau layak adaptable non-diskriminatif atau inklusif kemudian memastikan beragam akses sumber belajar bermutu dan kontekstual sampai kepada kelompok-kelompok masyarakat yang paling membutuhkan meningkatkan mutu pendidik dari hulu dengan meningkatkan mutu pendidikan guru di LPTK memberi dukungan guru melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan menyediakan ruang-ruang publik tempat pendidikan di masyarakat bisa saling berkolaborasi oke mungkin kalau ada tambahan oke baik terima kasih untuk Bu Lya akan menambahkan silahkan selain itu tempat belajar tadi sama dengan teman-teman dari UPI kita berharap bahwa tempat belajar kami itu walaupun berada di daerah pedalaman dan segala macam tapi SNP dan SPM-nya dipenuhi lebih dahulu dipenuhi lebih dahulu demikian jadi sebelum jonasi atau PBDB diperlakukan harapan kami adalah pemerataan mutu SNP dan SPM itu di beberapa daerah tertinggal khususnya walaupun di Jakarta dan Teluk Naga juga kita perlu perhatikan yang dekat saja tidak ter diabaikan apalagi yang jauh demikian oke baik terima kasih untuk selanjutnya kita bicara pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua ini juga konsentrasi bagi teman-teman dari Yayasan Cahaya Guru dipersilahkan terima kasih Pak Iman Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati jadi Yayasan Cahaya Guru punya fokus pada pendidikan keragaman kebangsaan dan kemanusiaan Bapak dan Ibu langsung saja bahwa saat ini pendidikan karakter kita sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu tiap hari di medsos bisa melihat bagaimana kondisi anak-anak kita tidak hanya anak-anak guru juga sama kekerasan di mana-mana guru ke murid murid ke guru orang tua ke guru semakin hari semakin mengkhawatirkan ke depan kami berharap kita semuanya bisa melakukan perubahan saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini punya keseriusan punya minat kepedulian terhadap pendidikan karakter anak-anak kita yang pertama kami ingin mengingatkan kembali sebenarnya tadi di tujuan pendidikan di pasal 4 undang-undang sisdiknas Bapak dan Ibu itu ada yang dinamakan prinsip penyelenggaraan pendidikan jadi pendidikan kita itu tidak bisa berjalan tanpa prinsip jadi sebagai sebuah rumah fondasinya itu adalah prinsip kalau saya sebut prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis pertama berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kultural dan kemajemukan bangsa kenapa prinsip itu saya sebutkan Bapak dan Ibu sebagai sebuah lembaga pendidikan yang harusnya menjadi laboratorium perdamaian laboratorium bagaimana menciptakan keamanan buat sekolah justru malah belakangan kita melihat fakta yang sebaliknya artinya pendidikan kita sudah melenceng dari prinsip-prinsip yang menjadi awal tujuan pendidikan kita oleh sebab itu muncul yang ada di depan misalnya bullying kekerasan yang tiap tahun teman-teman juga melakukan pematuhan termasuk kami di SNC Hayaguru banyak sekali guru dan murid mengalami tindakan kekerasan yang terakhir kemarin kita juga menyaksikan bersama bagaimana seorang guru di Konawai Selatan dikriminalisasi karena dianggap diduga melakukan tindakan kekerasan sekarang muncul lagi di Wonosobo Bapak dan Ibu beberapa waktu lalu di Kalsel juga sama seorang guru melakukan kritik terhadap kepala dinas karena merokok di dalam ruangan kemudian dirumahkan nah dalam kesempatan ini dalam menciptakan pendidikan yang aman dan nyaman terus terang kami mengapresiasi kebijakan dari Mendikbud Mas Nadimakarim pada kesempatan lalu menerbitkan Permendikbud 46 tahun 2023 melalui Permendikbud tersebut banyak masyarakat yang sekarang sudah mulai paham apa itu jenis-jenis kekerasan bagaimana melaporkan sehingga muncul kesadaran masyarakat tetapi tidak selesai di situ ternyata ketika kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi mereka berbondong-bondong melaporkan sayangnya TPPK atau tim yang sudah dibentuk tidak tidak dibekali dengan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan tidak dibekali dengan mediasi ujung-ujungnya adalah tetap ketika kesadaran muncul ujung-ujungnya dilaporkan ke pihak polisian jadi melalui forum yang terhormat ini kami meminta supaya perlindungan terhadap Bapak dan Ibu guru juga kita fikirkan bersama ke depan sekaligus juga melindungi anak murid kita dari tindakan-tindakan kekerasan saya mengusulkan kepada Bapak dan Ibu untuk membuat semacam dewan etik buat guru-guru sehingga ketika terjadi kekerasan atau dugaan kekerasan tidak langsung masuk ke polisi dan diproses secara pidana tapi ada semacam dewan etik yang mempertimbangkan apakah ini masuk dalam kedisiplinan menjalankan kedisiplinan atau memang ada bukti-bukti tindakan kekerasan seperti misalnya di kedokteran itu ada dewan etik kedokteran dan lain sebagainya jadi mohon Bapak dan Ibu nanti ke depan kita bersama-sama menciptakan ruang yang aman dan nyaman perlindungan buat murid sekaligus juga perlindungan buat Bapak dan Ibu guru terima kasih saya kembalikan ke Pak Iman oke baik terima kasih Bu Alia mungkin tambahkan yang terakhir adanya pendidikan peka budaya termasuk pengembangan kurikulum berbasis kondisi budaya dan lingkungan masyarakat adat ini sebetulnya sama juga dengan harapan teman-teman dari UPI karena sampai detik ini pendampingan untuk secara utuh bagi sekolah maupun daerah marginal dalam penguatan mutu pendidikan itu sesuai konteks lokal dan itu masih kurang hingga kini sejak adanya MBS dan KTSP itu terus tertinggal mereka tidak punya pengetahuan luas kuat tentang itu sehingga kebanyakan copy-paste 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 ada juga pendampingan kepada sekolah-sekolah marginal yang terisolir tapi tidak tentang SNP tentang pembelajaran saja tapi tidak tentang standar nasional pendidikan karena yang datang ke sana juga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat itu juga teman-teman yang tidak paham tentang standar nasional pendidikan itu satu terus juga selain itu tidak peka budaya karena beragam sama seperti yang disebutkan oleh teman-teman UPI beragam fokasi keunggulan lokal itu justru tidak menguat di daerah kemarin saya pulang dari NTT dan NTB mereka mengeluhkan bahwa teman-teman yang menenun sudah kesulitan pertanian sudah tidak ada SDM-nya dan segala macam jadi fokasi-fokasi sesuai keunggulan lokal itu harus dikuatkan satu itu kemudian tadi bahwa ada beberapa daerah yang anak-anaknya itu anak sekolah SMP SD mungkin teman-teman disini ada yang dari NTP mesti sudah tahu bahwa dalam beberapa waktu dua bulan tiga bulan itu anak-anak SD ikut orang tua untuk panen dari satu daerah ke daerah yang lain dan sampai hari ini belum ada koordinasi itu yang harus harusnya antar koordinasi antar daerah dan segala macam walaupun kurikulum sudah merdeka sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan diluncurkan bukan kurikulum merdeka saya tidak menyebut kurikulum merdeka sejak kurikulum tingkat satuan pendidikan sejak undang-undang 20 2003 sejak standar nasional tentang kurikulum diluncurkan di 2006 itu sudah merdeka hanya bagaimana membuat kurikulum merdeka sesuai konteks lokal itu belum sampai di daerah-daerahnya demikian Bapak Ibu oh tadi saya sebutkan tadi baru bicara tentang 2-3 bulan anak-anak yang ikut orang tua panen SD kan anak-anak SD kan ikut orang tua panen kemudian saya juga pernah mengalami teman-teman sekolah mereka hidupnya memang menggeharu dan menggeharu itu per 2 bulan 3 bulan mungkin ada teman-teman dari sini dari Kalteng itu juga di sekolahnya anaknya dibully oleh oleh ekosistem setempat dianggap bolos dan segala macam sedangkan menggeharu itu satu-satunya penghidupan bagi mereka itu saya bilang kenapa kurikulum belum belum kuat sosialisasi bagaimana memerdekakan kurikulum tingkat satuan pendidikan demikian oke baik terima kasih untuk isu besar lainnya adalah perkara anggaran pendidikan kami tidak 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 banyak mengulas tapi lebih banyak kepada pertanyaan apakah selama ini anggaran pendidikan sudah meningkatkan akses dan mutu pendidikan lalu juga bagaimana dengan isu korupsi di dalam dana pendidikan dan apakah dana desa itu memang layak masuk di dalam 20 anggaran pendidikan kita ini kalau dibahaskan sangat panjang tapi kami kami berharap itu sekali dan tentu saja ini yang kami harapkan next slide yang lebih krusial adalah ketika kita bicara tentang data pendidikan data pendidikan kita tahu selama 5 tahun terakhir ini kan kita mengalami digitalisasi dengan berbagai program-program pendataan secara nasional ya tapi tidak banyak yang tahu bahwa NDP meraca data daerah pendidikan pendidikan daerah itu sempat menghilang beberapa tahun jadi banyak peneliti-peneliti guru-guru juga tidak bisa kita lihat baru sekarang muncul lagi lalu juga ketika ada ANBK asmen nasional bebasin komputer datanya tidak bisa diakses selama 2 tahun kita hanya bisa lihat infografisnya saja baru bulan lalu dibuka ke publik nah yang pertanyaan kami adalah apakah data ini membantu analis kita dalam ketersediaan guru apakah ini bisa mengukur dari mutu guru apakah rapor pendidikan yang selama ini diluncurkan kita tahu 5 tahun terakhir ini kita banyak sekali festival ada festival guru penggerak festival merdeka belajar festival sekolah penggerak dan lain sebagainya tetapi soal data ini kami kami melihat asesmen nasional itu dilaksanakan secara akbar luas tetapi next slide tetapi ternyata kami melihat bahwa data pendidikan ini yang pertama ternyata tujuannya itu bukan untuk mengukur misal literasi numerasi kita ternyata ini dibuat untuk menvalidasi capaian program dari menteri itu sendiri misalkan dengan membuat bahwa menyatakan bahwa ada peningkatan literasi numerasi untuk siswa yang menggunakan kurikulum merdeka ini kan tricky saja memutar skala dan sumbunya saja padahal di tahun yang sama 2022 bisa kita kan turun skor matematik kita itu 366 setara dengan otoritas Palestina gitu itu saya kira penggunaan datanya jadi datanya tolong harus dibuka ke publik dan yang kedua juga digunakan dengan efektif dan juga dimanfaatkan untuk tentu saja kepentingan nasional bukan kepentingan program itu sendiri karena itu seperti jeruk makan jeruk menurut saya next slide ya nah rancangan besar kebetulan kami juga beberapa diantara terlibat dalam peluncuran peta jalan pendidikan Indonesia kami melihat bahwa peta jalan pendidikan ini masih belum jelas misalkan dalam beberapa itemnya apakah ini menggunakan data yang valid untuk menyatakan misalkan ada pengembangan untuk vokasi dan lain sebagainya jadi ini yang kami pertanyakan apakah isu strategis ini dipilih berdasarkan data yang valid karena kemarin baru diluncurkan saya sebagai guru agak prihatin juga karena di dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2025 sampai 2045 di halaman 113 nya disitu ada kolom perencanaan kolom perencanaan untuk penjaminan kesejahteraan pendidik dalam kurung berarti guru dan dosen itu baru direncanakan sejahtera di 2030 sampai 2034 pertanyaan kami berarti apakah 5 tahun ini kami disuruh puasa atau seperti apa artinya di pikiran saja sudah direncanakan 5 tahun berarti kan ada berita buruk untuk kami para pendidik mungkin mohon di komis 10 ini yang terhormat bisa mempertanyakan itu kepada Bapak Penas Kemendikbud dan juga Kemenang kenapa Anda merencanakan orang-orang untuk tidak sejahtera selama 5 tahun itu Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan naskahnya nah selanjutnya jadi rancangan besar ini harus kita bicarakan ulang makanya kami dari awal menampilkan kita harus mengawali ini semua dari tujuan pendidikan next slide nah ini yang saya bilang tadi itu direncanakan 2030 ya itu puasa lagi kita nah berdasarkan apa yang pengalaman historikal kami bahwa pelibatan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan itu juga sangat minim mungkin teman-teman di UPI sangat sopan untuk mengatakan bahwa LPTK sama sekali tidak dilibatkan jadi tidak mungkin kami para guru itu mencoba furikulum pasti nanya ke dosen LPTK ternyata dosennya nanya balik ke kita karena ternyata akses informasi terhadap mereka itu kalau saya boleh bilang itu ditutup bagaimana mungkin LPTK bisa jadi laboratorium pendidikan gitu apalagi anggarannya kecil ya gitu nah itu yang saya kira pelibatan masyarakat teman-teman disini mungkin ingin bicara dari sekolah rimba ya dan juga teman-teman yang lain ini saya-saya general saja saya takut di buru-buru waktu ini jadi karena kita ada banyak ya bu ya jadi saya sebutkan secara general bahwa pelibatan masyarakat itu sangat penting gitu bukan hanya kami organisasi profesi guru peneliti ataupun organisasi persekolahan LPTK dan lain sebagainya jadi kita harus melibatkan banyak orang ya silahkan bisa disebarkan mungkin mau menambahkan juga kita selama ini memang di undang-undang sisdiknas itu ada Dewan Pendidikan ada Komite Sekolah tapi peran-perannya belum optimal kayak Komite Sekolah masih berbicara peran-perannya masih di tingkat manajemen tapi tidak menyentuh ke kurikulum jadi kita minta untuk lebih memastikan lagi peran anak orang tua komunitas yang ada di sekitar sekolah atau pelayanan pendidikan dapat terlibat dalam perencanaan penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan kebijakan lain yang berkaitan dengan proses pendidikan itu sendiri termasuk di dalam kurikulum formal dan non-formal yang kedua mungkin karena konsen kami itu di pendidikan masyarakat adat kami minta pengetahuan lokal atau pengetahuan adat itu tidak apa disejajarkan jadi tempatkan kuatkan pengetahuan lokal bahasa daerah sebagai bagian dari pendidikan nasional maupun kurikulum sekolah tidak hanya bersifat ornamental karena biasanya masuk ke mulok yang cemen berapa jam dalam satu satu minggu padahal sebenarnya bisa terintegrasi ke berbagai macam pelajaran dan penguatan pengetahuan lokal ini penting apalagi Indonesia itu termasuk mega biokultural kita punya diversitas biokultural termasuk yang terbesar di dunia tiga terbesar di dunia kemudian melibatkan bahasa daerah dalam pendidikan ini krusial dalam tahap-tahap awal anak-anak belajar bahasa Indonesia memanfaatkan bahasa daerah sebenarnya bisa bisa jadi cara yang cukup efektif tapi di sekolah-sekolah khususnya anak-anak yang bahasa Indonesia bukan bahasa pertama biasanya mereka akan mengalami diskriminasi ketika mereka berbahasa bahasa daerahnya di sekolah dan masih banyak sekolah yang melarang anak-anak untuk menggunakan bahasa daerahnya di sekolah makanya banyak yang kemampuan literasinya sampai tingkat lanjut kurang baik oke terima kasih kan lanjutkan Bu Lia tadi Mbak Dila bicara tentang integrasi di beberapa mapel bukan monolitik saya setuju karena sejak 2006 sebetulnya itu memang sudah multidisiplin ilmu tapi ternyata sampai detik ini karena kebetulan saya juga evaluator kurikulum dari kurikulum 2006 evaluator Bintek dari kurikulum 2006 jadi saya mengetahui sampai detik ini di Bintek Bintek itu masih kurang dalam kemampuan penerapan atau penyampaian kompetensi tentang integrasi terhadap banyak mapel kepada banyak mapel atau kemampuan dalam sistem thinking berpikir integrasi itu belum banyak yang melaksanakan Bintek Bintek tersebut sehingga begitu kurikulum dari 2006 2013 2000 kurikulum Merdeka diluncurkan semua orang selalu bilang kenapa kok banyak bebannya dan segala macam itu karena belum banyak yang mengajarkan tentang analisis KD atau CP atau integrasi antar mapel yang saya dapatkan di 20 tahun yang lalu jadi saya sudah mendapatkan di 20 tahun yang lalu ternyata di Indonesia masih sangat tertinggal kalau Bapak Ibu ke sekolah Singapura Bapak Ibu dengan mudah mendapatkan ada RPP kolaborasi ada langsung dapat kalau di sini Bapak Ibu datang ke sekolah ditanyakan punya RPP kolaborasi atau punya rancangan pembelajaran kolaborasi sibuk sampai 3 tahun nggak selesai nggak disampaikan maksud saya seperti itu karena di Bintek Bintek itu belum banyak yang melaksanakan demikian terima kasih oke baik untuk poin terakhir adalah kita bicara tentang arah pendidikan dan masa depan mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan refleksik bersama untuk di komis 10 apa sebetulnya masa depan yang diharapkan jika kita misalkan sering menggunakan SDGS misalkan apakah pendidikan hijau ekonomi hijau kesehatan dan lain sebagainya oleh karena itu sebelum kita masuk ke dalam diskusi utama tentang apa masa depan pendidikan kami menitip belanja masalah ini next slide beberapa hal diantaranya yang bermasalah adalah pertama dari soal kurikulum kurikulum merdeka lalu juga tujuan nasional ini berkaitan dengan juga tujuan kurikulum yang dibuatnya nah ini juga tolong di di apa di evaluasi karena di dalam profil pelajar Pancasila ini ada namanya ahlak terhadap negara untuk tingkat PAUD kebayang gak anak PAUD itu ahlak kepada negaranya yang mesti gimana nah hal semacam itu saya kira harusnya tidak terjadi apalagi tidak diturunkan langsung dari Pancasila misalkan lalu program guru penggerak yang kalau dihitung secara akumulatif itu 3 triliun dananya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada PPG padahal guru kalau profesional ya harusnya PPG dimana dalam program guru penggerak itu satu guru itu biaya 19 sampai 20 juta itu padahal bisa PPG berkali-kali ya padahal dengan PPG guru itu bisa dianggap profesional dan memiliki banyak kompetensi lalu juga untuk ANBK kami kira data ini harusnya digunakan sebagai apa kepentingan pendidikan nasional bukan kepentingan program yang kelima itu adalah platform Merdeka mengajar kami dari P2G pernah melakukan survei di 217 guru di 26 provinsi yang menyatakan bahwa PMM aplikasi dari kementerian ini menjadi beban baru saya ada beberapa contoh misalkan ketika kami di NTT kami mengadakan diskusi pelatihan ketika kami tanya apakah di sini Bapak Ibu mengisi PMM sampai larut malam oh tidak katanya kami tidak sampai sefrustasi itu tapi kami liburkan sekolah Pak jadi sekolahnya libur muridnya pulang seharian guru buka laptop jadi saya kira sudah keluar bagaimana teknologi yang harusnya dimanfaatkan ini malah menjadi beban baru dan 80% guru-guru yang kami survei ini mengerjakan aplikasi sampai malam-malam di malam hari mereka dibantu oleh istri suami anaknya yang mungkin masih muda dan juga mereka juga mengalami beban digital di Jawa Timur itu satu guru itu menggunakan 16 aplikasi kanva belajar ID dan lain sebagainya itu kalau laptopnya bagus dan ada lagi ada kewajiban untuk di install di handphone-nya dan handphone-nya RAM-nya kecil mau rusak juga dan harus nge-zoom juga sampai handphone-nya panas nah ini yang saya kira tidak dihitung makanya kami melihat disini pada kami melakukan survei rata-rata guru menggunakan wifi dan listrik pribadi nah dimana peran negara disini tidak ada nah ini yang saya kira yang kebijakan yang sangat tertutup yang sangat berbahaya jadi harus dievaluasi kita tidak menolak teknologi tapi kan kalau dikasih iPad kan enak gitu kira-kira gitu loh nah itu beberapa hal dan saya kira kita belajar dari masa lalu yang pertama tentu saja kami berharap mungkin perubahan kurikulum adalah niscaya tapi kami berharap jargon-jargon merdeka belajar yang sangat membingungkan sebaiknya dihapus dan dihilangkan dalam setiap kebijakan kami yakin ada orang yang berusaha keras dan bekerja keras tapi tidak perlu dilabelkan karena Bapak Ibu kalau dari tahun 2021 sampai 2024 nama kurikulum itu ada banyak kurikulum prototipe kurikulum sekolah penggerak kurikulum operasional satuan pendidikan kurikulum merdeka setelah jadi dinaskah akademik kurikulum merdeka satu tahun kurikulum merdeka dua tahun kurikulum merdeka tahun ketiga lalu di dalam capman di dalam permennya itu beda-beda di dalam capman yang namanya kurikulum pemulihan pembelajaran isinya kurikulum merdeka dalam permen dikbutnya isinya kurikulum merdeka nama permen dikbutnya nomor 12 tahun 2024 itu disebutnya kurikulum pada pendidikan paut dan digdashman namanya paut digdashman isinya kurikulum merdeka ini harus ditertibkan jadi tidak mungkin kita membuat produk hukum yang tidak selaras ya dari level capman permen hingga undang-undang hingga PP dan undang-undang dan lain seterusnya jadi ini mungkin akan menjadi beban masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bicara petajalan pendidikan ke depan untuk saya itu saja mungkin cukup ya cukup kalau lebih karena kita rombongan dan banyak memang ya yang ingin sampai kita juga tentu saja dari teman-teman guru banyak pesan-pesan terutama janji dari Pak Prabowo tolong dikawal oleh komisi 10 gitu ya 2 juta rupiah loh gitu kan tapi juga seringkali kita fokus sama guru-guru ASN guru-guru swasta juga sangat mengharapkan janji kedua dari Pak Prabowo yaitu upah minimum guru non-ASN kalau kebijakan ini dilaksanakan persoalan P3K dan lain akan selesai yang harus kita selamatkan adalah guru-guru yang upahnya 300 ribu seharga roti di Los Angeles misalkan dan yang yang sangat kurang sekali jadi saya harap beban guru dikurangi sehingga kita bisa belajar tentang kekerasan dan lain sebagainya kesejahteraan ditingkatkan yang bawah ini gitu mungkin itu saja maaf banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi waktunya sedikit cukup sekian dari saya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam selanjutnya kita simak paparan dari koalisi kawal pendidikan Jakarta dan setelah itu yang terakhir nanti ya PSPK silahkan Mas Ubaid ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Pimpinan Komisi 10 Ibu Hatifa dan juga jajaran pimpinan ada Pak Lalu dan Ibu SD ada Pak Mahfud juga bagian dari Pimpinan Komisi 10 kami ini dari koalisi kawal pendidikan Jakarta yang disingkat Kopaja karena kita mau melestarikan Kopaja di Jakarta supaya orang tidak lupa jadi ini adalah koalisi masyarakat sipil yang memang fokus di Jakarta dan juga beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pendidikan kami ada 11 dari Civil Society Organization ini yang hadir bersama kami saya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ada juga kawan-kawan dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113 kemudian ada dari Suara Orang Peduli kemudian Yayasan Nusantara Sejati dan juga dari Indonesia Corruption Watch Fitra untuk Transparansi ada juga beberapa kawan yang lain nah saya disini akan mengawali paparan nanti akan ditambahkan oleh beberapa kawan-kawan dari beberapa hal yang belum tersampaikan yang pertama kenapa Kopaja ini karena memang kita berawal dari kegemesan di Jakarta jadi Jakarta ini provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia terutama untuk 20%nya juga untuk pendidikan paling besar di Indonesia tetapi dari sisi kualitas pendidikan Provinsi Jakarta masih kalah dengan provinsi-provinsi yang lain karena itu kami dari masyarakat sipil mengorganisir bagaimana supaya Jakarta ini menjadi contoh yang baik bespektif soal pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia yang pertama kita fokus pada pemenuhan kewajiban konstitusional wajib belajar yang berkualitas dan berkeadilan jadi Bapak Ibu semuanya kita ini kalau baca peta jalan itu mau ke 13 tahun sebelumnya pemerintah sudah lebih dari 10 tahun itu wajib belajar 12 tahun tapi kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir itu belum sampai 12 tahun kita masih di angka 8 koma sekian jadi mencapai 9 tahun aja belum gitu ya kalau kita hitung dari 10 tahun itu ternyata kita hanya naik 1,1% jadi selama 10 tahun kita mau ngater ke 12 tahun dalam RPJPN RPJMN itu sudah 12 tahun tapi kita masih 8 koma artinya rata-rata lama sekolah kita itu SMP aja belum lulus lalu kita punya rencana mau ditambah 13 tahun karena itu menjadi penting sebenarnya kenapa kemarin juga kita bergabung dengan kawan-kawan koalisi pendidikan nasional waktu menyikapi soal RUU Sis Dignas karena bagi kami Undang-Undang Sis Dignas 2003 itu belum dilaksanakan belum dilaksanakan tapi sudah direvisi nah selanjutnya kenapa kok masih 9 tahun saja belum mencapai 9 tahun saja belum mencapai jadi siapa yang masih tertinggal selanjutnya kita bisa lihat di slide selanjutnya yang tertinggal ini siapa slide selanjutnya oke jadi saya akses data Kemendik Putri Stek ini di bulan Agustus 2024 ya ini data saya akses Agustus 2024 saya menemukan data total anak yang gak sekolah di Indonesia itu ada 4,6 juta ada rinciannya di jenjang SD berapa di jenjang SMP berapa gitu jadi masih masih banyak sekali yang ketinggalan gitu nah berdasarkan data BPS dan juga apa namanya yang JPPI himpun dari tahun 2014 sampai 2024 mayoritas ya mayoritas anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah baik di jenjang dasar khususnya SD dan SMP ini adalah masalah ekonomi masalah biaya gitu mulai dari tidak punya biaya lalu ada juga yang pekerjaan kemudian yang perempuan banyak juga yang terlibat pernikahan di bawah umur dan seterusnya itu prosentasinya besar kenapa sampai hari ini anak-anak SD anak-anak SMP kita masih banyak yang left behind sehingga kita punya program 12 tahun menuntaskan 9 tahun aja belum bisa lalu pertanyaannya apakah mau kita lanjut 13 tahun apa makna 13 tahun kalau kita punya 10 tahun yang lalu 12 tahun itu 9 aja belum kecapai selanjutnya tadi dari sisi akses dari sisi mutu tadi juga sudah disinggung banyak pihak kalau tadi dari UPI itu data 2016 ini data paling akhir 2022 OECD yang kemarin kita bisa lihat kita ini paling bawah kita ini paling bawah paling bawah dari ukuran apa ngukurnya sangat mendasar soal membaca soal matematika soal sains jadi kemampuan membaca kita itu paling bawah di Asia Tenggara ya nomor 1 Singapura kita kalah sama Vietnam Brunner di Terus Salam Malaysia Thailand di bawah Indonesia itu ada Filipina sama Kamboja jadi kita masih sangat terbawah soal membaca jauh-jauh soal sains jauh-jauh soal matematika soal membaca saja lalu kemudian kemarin ditemukan ada banyak ternyata anak SMP ditemukan baca saja tidak bisa SMP juga banyak Pak SMP banyak di tempat saya saya juga banyak mendampingi beberapa sekolah saya main ke sekolah di Tangerang Selatan di Bogor di Banten SMP SMP tidak bisa baca kemudian yang bisa baca saya tanya maksudnya apa dan seterusnya memahami teks tidak bisa gitu ya ya kesalahan oh ya nanti jawab perian kita ya penting siap siap jadi ini menjadi penting jadi anak-anak Indonesia misalnya sekarang lagi diwacanakan belajar matematika dari TK pertanyaannya kita belajar matematika berapa tahun di Indonesia 12 tahun kita belajar membaca berapa tahun di Indonesia 12 tahun hasilnya terburuk sedunia artinya 12 tahun kita belajar membaca itu belajar apa 12 tahun kita belajar matematika itu belajar apa kok hasilnya terburuk sedunia atau gak belajar cuma main-main di sekolah nah ini menjadi poin kita penting ya soal mutu ini kita sangat tidak berkualitas kemudian jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga kita gitu selanjutnya nah ini yang saya bilang undang-undang sisdiknas 2003 belum dilaksanakan Bapak Ibu yang kami hormati jadi kita punya kewajiban konstitusional di undang-undang sisdiknas 2003 pasal 34 itu sangat clear pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya kata tanpa dipungut biaya ini sangat clear dan tidak multi tafsir apalagi kalau kita cantolkan di undang-undang dasar 45 pasal 31 sangat jelas sekali setiap warga negara punya hak yang sama di pasal 2 nya malah ada 2 kata wajib ini kalau dalam perumusan kebijakan ini ada apa namanya penekanan ada 2 kata wajib disini setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan pemerintah wajib membiayainya jadi dalam satu ayat ini ada 2 kata wajib dalam bahasa agama itu untuk menguatkan ada maksud dibalik ayat ini ada maksud kenapa kok wajib ikut seluruh warga negara lalu kenapa pemerintah wajib membiayai dan disitu dikatakan pendidikan dasar artinya para para penyusun kebijakan ini punya imajinasi bahwa dan punya dasar data juga ketika pendidikan dasar itu murat marit pendidikan menengah akan murat marit pendidikan tinggi akan murat marit karena itu undang-undang dasar ini memberikan porsi yang sangat prioritas selesaikan di pendidikan dasar ya aksesnya ya mutunya caranya gimana negara harus full cover pembiayaan jadi bukan soal bantuan operasional enggak tapi harus full cover caranya itu sehingga aksesnya selesai mutunya juga tuntas jadi belajar membaca belajar matematika belajar sains itu enggak main-main serius karena itu kita katakan kita abai terhadap kewajiban konstitusional ini selanjutnya ya selanjutnya kita mau sampaikan bahwa kami dari masyarakat sipil ini saat ini sedang bersidang di mahkamah konstitusi Bapak Ibu untuk untuk menafsirkan tadi itu kenapa pasal 34 dalam undang-undang sisdiknas tahun 2003 itu verasa wajib belajar di jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya itu mestinya kan untuk seluruh rakyat Indonesia di sekolah negeri maupun di sekolah swasta contoh di Jakarta kenapa PPDB di Jakarta selalu rame karena contoh misalnya kita ambil jenjang SMA sekolah negeri di Jakarta yang SMA itu cuman 35% artinya mayoritas anak SMA di Jakarta itu pasti gagal PPDB lalu masuk sekolah swasta nah kalau jatuh ke sekolah swasta Jakarta ya mahal di SMP misalnya SMP di Jakarta itu 47% artinya lebih dari separuh anak-anak Jakarta itu pasti gagal PPDB di Jakarta nah kalau gagal ya masuk swasta nah kalau masuk swasta ya biayanya banyak sekali gitu nah karena itu kita ingin meminta tafsir kepada makamah konstitusi bagaimana supaya rasa tanpa dipungut biaya itu bisa diperlakukan melekat kepada seluruh anak Indonesia mau sekolah di negeri maupun sekolah di swasta karena sekolah di swasta itu memang by system negara tidak menyediakan negara hanya menyediakan tadi misalnya di Jakarta cuma 35% artinya masuk swasta itu karena gagal PPDB lalu kenapa kemudian ada diskriminasi rakyat Indonesia ada rakyat ada anak yang sekolah di sekolah negeri disubsidi oleh negara sampai free tapi untuk yang sekolah swasta silahkan anda bayar sendiri kenapa diskriminasi ini terus dilestarikan karena itu kami ini sudah sampai sidang ke-11 menjalani proses di mahkamah konstitusi ini selanjutnya apa saja yang terjadi di persidangan mahkamah konstitusi kita akan share sedikit bahwa pendidikan dasar SD dan SMP itu wajib dibiayai oleh negara tapi pelaksanaannya masyarakat membayar sendiri jadi masih banyak pungutan-pungutan nah terkait hal ini berkali-kali yang mulia hakim konstitusi menanyakan bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pasal 34 undang-undang sidiknas ini tanpa dipungut biaya kok kalian membiarkan anak-anak yang sekolah di swasta itu membayar dan tidak sedikit pula yang membayarnya itu mahal ya tapi lagi-lagi pemerintah berdalih menjelaskan tentang pasal 31 ayat 4 soal kita ini sudah menjalankan pasal 31 ayat 4 yaitu sudah mengalokasikan dari APBN 20% itu untuk pendidikan bos untuk sekolah negeri bos untuk sekolah swasta dan seterusnya tetapi pemerintah tidak menjawab pasal 31 ayat 2 bagaimana pemerintah wajib membiayai tidak menjawab pasal 34 undang-undang sidiknas bagaimana ada frasa tanpa dipungut biaya disitu sehingga ini belum bisa terpecahkan kemudian yang kedua yang terjadi di mahkamah konstitusi juga terjadi kerepotan bagaimana mendudukkan pendidikan di Indonesia yang bercerai-berai misalnya ada sekolah ada madrasah ada pesantren dan seterusnya ada sekolah negeri sekolah swasta madrasah negeri yang cuma 9% madrasah swasta yang hampir 90% dan seterusnya ini gak pernah gimana diakurkan gitu sehingga menjadi masalah juga seandainya sekolah itu komisi 10 madrasah komisi 8 ini mestinya kami mohon pimpinan DPR dan juga komisi 10 ini soal pendidikan ini gak bisa begitu nanti dampaknya tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan KPN tadi itu gaji guru sekolah gaji guru madrasah kesenjangan gap lagi gitu kan karena itu harus harus didudukkan itu soal pendidikan ini karena di pasal 31 undang-undang sis dignas eh mohon maaf pasal 31 undang-undang 45 pasal eh ayat 3 itu adalah sistem pendidikan kita mestinya satu sistem itu sistem tapi kenapa sistemnya jadinya sendiri-sendiri dan itu berdampak kepada mutu guru yang terseok-seok kesejahteraan guru yang nyungsep gitu ini menjadi masalah jadi ini harus diakurkan ah gak dipercepat ya mas oke selanjutnya lalu pemerintah berkali-kali bilang gak mungkin menanggung sekolah anak-anak di Indonesia mau di negeri di swasta itu gak mungkin karena kita gak punya dana ya lah kami melakukan survei masyarakat melakukan survei apakah negara mampu bener apa gak mungkin kita hitung BPS tahun 2021 itu pernah bikin survei berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk jenjang sekolah dasar ketemunya 3,7 juta untuk SMP 2,7 nah kalau kita menggunakan data BPS maka negara hanya perlu pemerintah menyediakan 27 triliun dari yang sekarang ya artinya sangat mampu orang kita punya 665 triliun tahun depan punya 722 triliun sangat mampu sekali tetapi survei terbaru tahun 2023 kita juga melakukan survei berapa biaya yang dibutuhkan rata-rata ya di sekolah swasta ngitung ngitung gaji guru ngitung ngitung SPP ngitung investasi itu ketemunya angka 8 juta jadi kalau BPS di 3 juta 2 juta kita ketemu di angka 8 juta nah kalau kita hitung dengan 8 juta dengan jumlah siswa yang ada di sekolah swasta ketemunya cuma 84 triliun apakah mungkin 84 triliun ditanggung oleh pemerintah coba kita lihat postur anggaran kita selanjutnya sangat mungkin sekali kalau kita lihat itu kan ya ternyata anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian kementerian lain gitu kan gitu kan kita punya 32 triliun di kementerian lain gitu kemudian ada 47 triliun kemudian pembiayaan 77 triliun artinya sangat mungkin sekali gitu selanjutnya ini juga bagian dari jabaran di atas yang intinya sangat mungkin itu pos-pos itu selanjutnya nah apalagi melihat ini setiap tahun silpa kita 100 triliunan dana pendidikan kita 100 triliun nganggur ini kalau buat apa namanya kesejahteraan guru mutu guru untuk akses ini sudah tidak hanya cukup tapi lebih dari cukup selanjutnya lah kenapa ini menjadi tidak terwujud menjadi pertanyaan kita punya dana banyak tapi kok nggak diakses kita masih terseo-seo mutu juga masih rendah nah kita punya problem serius soal korupsi di sektor pendidikan ini ya jadi kalau ini data dari kawan-kawan ICW ini 2023 masih ada 40 kasus banyak sekali soal dana bos infrastruktur dan lain sebagainya selanjutnya lah ternyata Jakarta bisa Jakarta ini ceritanya 2025 berencana menuju sekolah swasta gratis ini melibatkan 2.900 SD hingga SMA di Jakarta bakal masuk program sekolah swasta gratis jadi pemerintah Jakarta ini seringkali kita desak kita dorong bagaimana supaya dengan anggaran Jakarta itu bukan hal yang mustahil sangat mungkin dan pemerintah Jakarta 2025 ingin memberi lakukan di Jakarta jadi PPDB itu nanti nggak perlu ada seleksi cuman bedanya yang nggak ketampung di sekolah negeri nanti bisa disediakan di sekolah swasta dan semua full cover by Pemprov DKI Jakarta jadi Jakarta bisa selanjutnya ini soal mutu tadi kenapa kita nggak bermutu tadi meski kita belajar membaca 12 tahun belajar matematika 12 tahun tapi kok nggak bermutu ya tadi itu tadi ini sudah banyak dijelaskan tadi ya soal cuman satu hal ini saya mau highlight soal karena satu belum sistem yang kedua antrian PPG yang terlumat Bapak Ibu sampai mati ini cerita terutama dari kawan-kawan yang ada di madrasah guru madrasah yang PAI itu ngajarnya di sekolah saya tanya antrian PPG di madrasah 50 tahun artinya kalau guru itu daftar PPG 40 tahun 90 tahun baru dipanggil apa masih hidup 90 tahun jadi antrian PPG itu sampai mati jadi udah di kuburan dipanggil itu ke PPG jadi selama apa namanya belum satu sistem ini ngomongin soal sekolah dan madrasah ini sebenarnya kita terus memproduksi masalah gak ada selesainya selanjutnya selanjutnya slide selanjutnya ya jadi berangkat dari situ maka ini juga yang membuat kualitas kita ini maju-mundur maju-mundur kemudian mundur-mundur karena kalau data pisah kan begitu kan tambah-mundur 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 nah ini yang bikin kita mundur peringatan darurat di sekolah yang pertama di sekolah itu kekerasan dan predator seksual itu merajalela tadi udah disampaikan oleh kawan-kawan data data di JPPI itu tahun 2004 Oktober ini itu sudah ngelewati jumlah kasus di 2023 jadi ini mau gak mau kita sudah punya Satgas kita punya TPPK tapi dampaknya masih kita pertanyakan kemudian gagalnya pendidikan karakter kita bisa lihat survei penilaian integritas yang dirilis setiap tahun ini data yang saya tampilkan ada 2023 yang paling baru sama dari skala 1 sampai 5 karakter kita masih di level 2 miris sekali kemudian yang terakhir di sekolah kenapa itu juga gak maju-maju bahasa yang gampang itu adalah KKN tumbuh subur di sekolah ini tuh jelas banget di musim PPDB ada yang jalur orang dalam ada yang jual beli kursi ada yang cuci rapor ada yang jalur gratifikasi ada yang jalur donasi kita merem semua ini PPDB ini jadi KKN itu sudah sumbur di pendidikan dasar kita artinya kalau pengelolaan pendidikan dasar kita itu aromanya tindakannya sudah KKN nanti di pendidikan menengahnya sama di pendidikan tingginya kalau Bapak Ibu cek itu hasil indeks integritas itu tambah tinggi jenjang pendidikan kita karakter kita tambah nyungsep bukan tambah bagus ya karena apa tadi itu KKN tumbuh subur di sejak sekolah dasar itu wajah pungutan liar di sekolah jadi sesuatu yang diharamkan oleh undang-undang tapi dilakukan oleh di sekolah itu survei penilaian integritas kita itu hampir separuh sekolah kita melakukan itu jadi selama ini masih dibiarkan tentu mutu kita masih berantakan selanjutnya yang oke ini saya sebentar-sebentar saja ini soal jebakan belakangan ini ya perdebatan soal zonasi dan prestasi sebenarnya ini perdebatan jebakan ini ini maunya apa kalau zonasi sama prestasi dibentur-benturkan dalam konteks sistem seleksi dalam PPDB maka gak ada gunanya karena tadi itu mestinya PPDB itu adalah semua anak punya hak yang sama pasal 31 undang-undang 45 kenapa semua punya hak yang sama mau sekolah kok diseleksi sama kayak kita ini punya hak yang sama untuk nyoblos pilkada masuk TPS kok diseleksi tugas negara adalah menyediakan TPS sejumlah orang yang mau nyoblos dalam konteks sekolah menyediakan sejumlah sekolah bangku sekolah sejumlah anak yang usia sekolah kalau bangku negeri gak cukup ya tadi pelibatan sekolah swasta seperti di Jakarta tetapi pembiayaannya dari pemerintah jadi perdebatan soal zonasi apakah prestasi tapi gunanya itu adalah untuk seleksi makanya ini sebuah kemunduran kita tidak menjalankan amanah konstitusi undang-undang 45 itu karena itu zonasi maupun prestasi ya itu hanya untuk pemerataan mutu pengukuran oke tapi jangan digunakan untuk seleksi PPDB karena semua anak punya hak yang sama nah dalam konteks pendidikan dasar itu ya prinsipnya non-rivalry non-excludable gak boleh ada kompetisi karena semua punya ada punya hak yang sama selanjutnya ya jebakan kedua soal perdebatan UN apa AN balik lagi ke UN atau kita lanjutkan AN itu juga sama isinya UN dengan isinya AN itu sama cuman beda nama aja intinya adalah evaluasi intinya ada evaluasi jadi pertanyaannya adalah yang mau dievaluasi itu apa siapa jadi mari kita perdebatkan soal isinya bukan bungkus UN sama AN gitu loh terus hasil UN atau hasil AN itu untuk apa kalau dua-duanya ditaruh dilaci gak ada gunanya mau AN mau UN jadi lebih ke substansi balik ke UN mau evaluasi apa siapa yang dievaluasi dievaluasi untuk apa bagaimana pemanfaatannya itu lebih penting daripada kita debat bungkus soal UN or AN oke terakhir akhirnya kita punya sembilan rekomendasi supaya pendidikan kita berkualitas dan berkeadilan bagi semua yang pertama kita perlu melakukan reformulasi pembiayaan pendidikan jadi pembiayaan pendidikan yang kita lakukan business as usual kalau 2025 kita melakukan business as usual maka gak ada transformasi yang terhormat Bapak Ibu Komisi 10 jadi harus ada perubahan soal skema pembiayaan karena itu amanah konstitusi kewajiban harus ditunaikan terlebih dahulu sehingga harus ada reformulasi yang kedua selama soal guru ini yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi gak dibenahi ya tadi itu mau kita belajar matematika 13 tahun 20 tahun 25 tahun gak ada perubahan jadi soal guru yang tadi itu gak bisa membenahi guru sekolah saja gak bisa anak-anak kita banyak yang sekolah di madrasah di PKBM di pesantren artinya we need one system satu system gitu ya jadi harus dibenahi sehingga mutunya dibenahi kesejahteranya dibenahi jangan kemudian ada guru yang statusnya guru madrasah ngajar di sekolah itu kesenjangan gajinya itu bikin melongo gitu oke itu gak bagus yang ketiga ya itu tadi sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak jangan ada banyak predator seksual disitu jangan ada banyak kekerasan disitu sehingga anak bisa enjoy belajar jadi tidak hanya selesai dengan mendirikan satgas dan TPPK tapi sistem perlindungan anaknya ada gak sistem perlindungan saksi dan korbannya ada gak karena banyak cerita kawan-kawan kami yang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan seksual misalnya dia dipersekusi dia di fitnah balik itu yang terjadi kita datengin TPPK kita datengin satgas pencegahan kekerasan semua close datanya ditutup itu yang terjadi di lapangan yang keempat supaya tidak seperti lingkaran setan sudah di ajari di LPTK jadi calon guru masih dianggap gak bermutu ada PPK lagi itu lingkaran setan dan buang-buang anggaran mestinya hapus itu PPG perbaiki LPTK jadi yang masuk LPTK itu harus dites itu empat kompetensi guru itu kan kompetensi pribadi kompetensi sosial kompetensi profesional kompetensi pedagogik jadi empat itu calon-calon yang mau masuk fakultas tarbia fakultas keguruan harus dites disitu kalau kompetensi kepribadiannya udah jeblok udah-udah berat ini nanti kalau jadi guru artinya masuknya harus diperketat jangan seperti sekarang yang bisa bayar yang bisa kuliah selanjutnya nomor lima ini soal penguatan lifelong learning jadi hard skill soft skill jadi sekarang udah zamannya teknologi dan seterusnya belajar itu harus mandiri belajar itu sudah ketinggalan zaman jadi bagaimana lifelong learning pembelajaran sepanjang hayat itu gak terbatas hanya di sekolah tapi tadi dengan kemampuan critical thinking analytical thinking proses kritis curiosity dan seterusnya itu membuat orang itu gak sekolah itu bisa pinter setelah lulus SMA gak perlu kuliah bisa pinter setelah kuliah ada skill baru dia bisa belajar sendiri karena itu kita punya jargon pendidikan pendidikan sepanjang hayat tapi masih menjadi pertanyaan selanjutnya nomor enam kita punya kebijakan yang sering kali kita lakukan adalah one size fits all ini cara pandang orang-orang Jakarta ini biasanya dan gak bisa seperti disampaikan kawan-kawan tadi di sekolah komunitas gak bisa one size fits all itu gak bisa karena situasi di daerah yang beda-beda karena itu perlu pendekatan yang beragam nomor tujuh nah ini juga penting mendukung sistem dan ekosistem sekolah yang demokratis dan inklusif jadi sekolah kita itu kenapa kasus KKN banyak sekali kekerasan banyak sekali bahkan tersentuh karena sekolah itu kayak akuarium Bapak Ibu lembaganya menjadi lembaga yang ekstraktif lembaga ekstraktif itu apa lembaga yang dikuasai oleh segelintir orang guru itu gak tahu dana bos dibuat apa apalagi komite sekolah diajak rapat itu kalau hanya untuk kepentingan-kepentingan pungutan saja jadi itu menjadi penting kemudian yang nomor delapan hilangkan mindset administratif yang membelenggu soal aplikasi dan seterusnya itu kan apalagi zaman sekarang jadi guru-guru itu sangat sibuk dengan administratif sehingga ditanya kepala sekolah Ibu sudah selesai tugasnya sudah Pak Kepala sudah sesuai aplikasi tetapi Ruh Ruh sebagai guru Ruh sebagai bagaimana menciptakan manusia-manusia beserta didik yang mengabdi kepada kemanusiaan dan kehidupan gak ada Ruhnya jadi semua sesuai dengan aplikasi dan yang terakhir adalah yang hilang dari sekolah kita adalah budaya refleksi dan learning bersama-sama jadi yang ada adalah budaya administratif budaya sesuai aplikasi tapi budaya learning sebagai proses transformasi transformasi di sekolah itu kan harus dilakukan tapi kalau misalnya gak ada proses refleksi dan juga learning bersama maka gak akan terjadi perubahan demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih Wallahulmawf сильно komitorik Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih mas Ubaid dan kawan-kawan last but not least nih ya terakhir dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Mbak Nisa dan kawan-kawan kami bersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan pendidikan Untuk lima tahun ke depan Boleh slide berikutnya Jadi kami adalah organisasi independen Jadi tidak berada di bawah suatu perguruan tinggi Ataupun lembaga lainnya Sudah sejak sembilan tahun lalu Kami berupaya untuk berkontribusi Dalam siklus kebijakan pendidikan Jadi kami fokus pada kebijakan pendidikan Sebagai satu siklus Mulai dari advokasinya Mendukung proses perumusan dan implementasi kebijakannya Dan juga secara independen melakukan kajian-kajian Sebagai umpan balik kepada pembuat kebijakan Slide berikutnya Dari pengalaman kami sembilan tahun tersebut Serta dari kajian-kajian yang kami lakukan Dan juga pengamatan yang kami lakukan Sepanjang kerja kami PSPK menyusun rekomendasi Yang ditargetkan untuk mencapai pendidikan berkualitas Yang berkeadilan Dan berpihak kepada anak Jadi sebenarnya ini seperti Amplifying dari para pakar sebelumnya Yang sudah mengangkat isu kualitas Dan berkeadilan Dan berpihak kepada anak Artinya yang juga memperhatikan keutuhan Keselamatan Kebahagiaan atau well-being Dari anak-anak kita Dan kita melihat ada lima pilar Setidaknya untuk mencapainya Yang pertama adalah Akses yang berkeadilan Ke sekolah yang berkualitas Dan terjangkau Jadi disini sekolah Kami ada footnotenya ya Jadi termasuk madrasah Dan juga satuan non-formal Dan satuan untuk anak pendidikan usia dini Disini kita dalam satu tarikan nafas Akses berkeadilan Ke sekolah berkualitas dan terjangkau Itu dua hal yang tidak dipisahkan Yang kedua adalah Pembelajaran yang berkualitas Yang juga didapat oleh semua anak Secara berkeadilan Kemudian Tentu dengan guru-guru yang juga Bagian dari hak anak Juga sebagaimana yang disampaikan oleh para pakar sebelumnya Bahwa terkait dengan Pembelajaran yang berkualitas Itu juga adalah hak anak Untuk mendapatkan guru yang berkualitas Kemudian pendidikan vokasi Yang betul-betul Menyiapkan anak-anak Lulusannya itu adalah Anak-anak yang siap kerja Dan Sebenarnya masuk dalam pilar kami Juga adalah pendidikan tinggi Mohon izin kalau waktunya cukup Mungkin izinkan saya Untuk menyampaikan juga Bagian pendidikan tinggi Karena jarang sekali Kesempatan kami untuk seperti ini Bu Hetifah Jadi Boleh naik Next slide Sebenarnya kami menyusun Rekomendasi ini Sejak tahun 2023 Di sekitar bulan September Dan sudah melewati beberapa siklus Masukan FGD dan sebagainya Dari para pakar Dan Termasuk dewan pakar kami Tapi mohon maaf Karena waktunya terbatas Saya tentu tidak dapat menyajikan Secara lengkap Rekomendasi Yang sebenarnya diluncurkan siang hari ini Untuk publik Namun bapak ibu Nanti bisa mengunduhnya Di tautan yang kami berikan Di file tersebut Baik Saya akan masuk ke pilar yang pertama Adalah tentang akses yang berkeadilan Boleh slide berikutnya lagi Nah ya Pada prinsipnya Tentu sudah disampaikan juga Bahwa pemerintah Perlu menjamin hak setiap anak Mas Ubaid sudah menyampaikannya Dengan sangat lugas Bahwa hak ini Tidak sekadar Angka partisipasi Jadi Hak untuk mendapatkan pendidikan itu Tidak cukup Diukurnya Hanya dengan Angka partisipasi sekolah Tetapi Sebenarnya Yang bagian dari hak anak Adalah Untuk mendapatkan pendidikan Yang berkualitas Sehingga Seperti yang Mas Ubaid bilang Dia tidak Hanya datang ke sekolah Seolah-olah belajar Tapi tidak menambah Kompetensi apapun Yang justru Yang kami dorong Adalah Pendidikan yang berkualitas Dengan biaya terjangkau Namun hingga saat ini Juga disampaikan tadi Bahwa kita masih Kekurangan daya tampung Daya tampung Sekolah Negeri Dimana sekolah negeri ini Adalah sekolah yang Berbiaya rendah Dan kualitasnya Dikontrol penuh Oleh pemerintah Jadi kalau Bapak Ibu Melihat data hasil PISA Sebenarnya Ataupun data hasil Assessment Nasional Itu bisa terlihat Bagaimana sebaran kualitas Antara sekolah swasta Itu rentangnya besar sekali Dibandingkan Sebaran kualitas Antara sekolah negeri Yang menunjukkan Bahwa rentang kualitas Sekolah swasta Itu sangat beragam Baik sekolah Maupun madrasah Nah sementara Miskonsepsi kita Ada dalam Memaknai Apa itu keadilan Tadi yang Mas Ubaid Sudah jelaskan Terkait dengan Prestasi Versus Hak Jadi merit based Atau Is it Human rights Kalau kita menganggap Bahwa pendidikan adalah Dan negara kita Sudah bersepakat Bahwa kita Pendidikan adalah Hak setiap anak Maka harusnya Tidak ada lagi Sistem jalur prestasi Gitu ya Idealnya Namun Masalah yang sebenarnya Adalah daya tampung Jadi jangan sampai Kita terus berkutat Kalau saya bilang Sama teman-teman Jangan kita sebagai rakyat Yang diadu-adu Untuk kerebutan Sekolah Negeri Tapi justru pemerintah Yang harus menyediakan 100% Anak Indonesia Bisa masuk ke Sekolah Negeri Dan apabila dia masuk Ke sekolah suasana Maka itu adalah pilihan Itu adalah cita-citanya Sebenarnya Namun Debat-debat ini Terus terjadi Karena kita tidak Bergeser Tidak melihat Ada miskonsepsi Bahwa Sebenarnya Yang Isu yang harus kita Hadapi 5 tahun ke depan Adalah bagaimana Mendorong pemerintah Untuk meningkatkan Daya tampung Yang kedua Miskonsepsi lainnya Juga adalah Masih adanya Anggapan bahwa Anak Pra SD Usia 5-6 tahun Itu masih tanggung jawab Orang tuanya Atau masih bisa Diurus oleh Orang tuanya Sehingga Paut Satu tahun Pra SD itu Bukan sesuatu Yang patut Diprioritaskan Tetapi Ini adalah Suatu Miskonsepsi Yang menyebabkan Akses kita Terhadap pendidikan Anak usia dini Itu sangat Mengandalkan Pendidikan Suasta Sangat Mengandalkan Pendidikan Suasta 95,57% TK Di Indonesia Itu adalah TK Suasta Yang tentu kita tahu Konsekuensinya Dia berbiaya tinggi Nah Boleh slide berikutnya Slide berikutnya adalah Sebenarnya Bagaimana kami Melakukan analisis Tentang daya tampung Disini terlihat Bahwa di banyak Kabupaten kota Masih sangat Kekurangan Daya tampung Sekolah Yang berkualitas Dan terjangkau Gitu ya Jadi Kenapa masih Rebutan setiap tahun Tolong jangan Kita lagi Ribut perlu Atau tidaknya Zonasi Tapi bagaimana Kita bisa mendorong Pemerintah Supaya tidak perlu Ada rebutan lagi Boleh Next slide Untuk mencapai Akses pendidikan Murah dan berkualitas Tadi Yang berkeadilan Tadi PSPK Merekomendasikan Agar bergerak maju Tentunya Diskusinya Dari perdebatan PPDB Dan fokus Kepada bagaimana Memberikan rekomendasi Rekomendasi Kepada pemerintah Untuk penambahan Daya tampung Salah satunya Bisa melalui Penambahan Rombel kelas Ruang belajar Bisa pendirian Sekolah baru Ataupun Melibatkan Suasta Sebagaimana Yang dicontohkan Mas Ubay tadi Jadi jangan Biarkan rakyat Terus rebutan Pendidikan Seperti halnya tadi Tidak usah Rebutan Semua kebagian Masuk ke bilik Suara Nah kebijakan Yang menjadi Pintu gerbang Menurut kami Adalah kebijakan Wajib belajar Menjadi prioritas Miseksi Miseksi yang Miseksi yang sangat Mengganggu Untuk upaya Kita meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sebenarnya Adalah Miseksi bahwa Seolah-olah Anak tidak akan Belajar dengan Efektif Kalau tidak ada Tekanan High stake test Ujian nasional Yang Sangat berisiko tinggi Kalau anak Nggak ditakut-takutin Mereka Nggak akan Belajar Sebenarnya Ini adalah Tantangan besar Buat pembelajaran Berkualitas kita Ibu dan Bapak sekalian Karena kalau kita Bicara karakter Kalau kita bicara Lifelong learning Kalau kita bicara Tentang kemandirian Belajar Justru kita juga Yang merusaknya Dengan Pandangan bahwa Anak harus dipaksa Supaya mereka Bisa belajar Miskonsepsi tersebut Juga Menyebabkan Anak menjadi Bingung Apa itu moral Apa itu Nyontek Dan sebagainya Mana yang lebih penting Menyelamatkan Nama baik sekolah saya Menyelamatkan Jalan Perjalanan Akademik saya Atau Saya belajar Tentang karakter Yang kuat Jadi sebenarnya Dampak dari Ujian nasional Tidak sesederhana Mengganti tes Namanya Atau Mengganti Jenis soalnya Tetapi juga Berdampak pada Seluruh Sistem pembelajaran Dan Tujuan pembelajaran Itu sendiri Dan Melanjutkan Apa yang tadi Disampaikan Mas Ubaid Sebenarnya Juga ada Dilusional Kalau misalnya Pemerintah Berasumsi Bahwa Ujian nasional Itu Adalah alat Untuk Mengevaluasi Pembelajaran Peserta didik Peserta didik Bahkan dalam Peraturan perundangan Yang sudah diatur Dalam Sistem pendidikan kita Bahwa Pemerintah Pemerintah Untuk mampu Untuk mampu Mampu melakukan Evaluasi Yang lebih Baik Maka Boleh slide Berikutnya Maka dalam Konteks Pembelajaran Sebenarnya Yang didorong PSPK Adalah guru Dan murid Berdua Sama-sama Semuanya Harus Perlu Terus Belajar Kebijakan Yang perlu Diubah Segera Karena guru Juga perlu Belajar Baik Belajar Menggunakan Teknologi Belajar Berefleksi Belajar Untuk Meningkatkan Content Knowledge Tetapi Dalam Peraturan Kita Bahkan Diatur Dalam Undang-undang Levelnya Bahwa Proses Belajar Professional Development Capacity Building Itu Belum Menjadi Bagian Dari Beban Kerja Guru Jadi Seolah-olah Guru Harus Melakukannya Sebagai Extra Miles Tapi Miles Itu Banyak Sekali Bermil-mil Mereka Harus Bergerak Tetapi Tidak Dihitung Sebagai Beban Kerja Ini Tidak Fair Untuk Guru Demikian Pula Kesempatan Guru Belajar Berbagai Hal Dan Mengembangkan Karirnya Secara Horizontal Masih Sulit Dilakukan Kalau Saya Ingin Mengubah Misalkan Dari Saya Jadi Guru SD Kemudian Tentang Linearitas Guru Yang Diatur Sangat Ketat Dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Yang Saya Sarankan Sekali Agar Ibu Dan Bapak Mereview Peraturan Tersebut Untuk Memberikan Ruang Bagi Guru Berkembang Dengan Lebih Baik Berikutnya Adalah Terkait Dengan Masalah Guru Yang Lain Yaitu Tentang Distribusinya Boleh Slide Berikutnya Banyak Isu Guru Yang Sudah Disampaikan Oleh Mengangkat Isu Tata Kelolanya Media Ataupun Publik Seringkali Hyperfokus Masalah Kesejahteraan Bukan Tidak Penting Kami Setuju Bahwa Data MPD Juga Menunjukkan Adanya Isu Kesejahteraan Guru Namun Penting Sekali Untuk Melihatnya Sedikit Lebih Zoom Out Dan Mari Melihatnya Tidak Sebagai Sesuatu Isu Yang Terpisahkan Dari Kompetensi Guru Dan Semakin Sulit Juga Untuk Kita Melakukan Akuntabilitas Terhadap Profesionalisme Guru Apabila Narasi Bahwa Guru Adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Terus Digaungkan Terus Terusan Diglorifikasi Kenapa? Karena narasi Tersebut Justru Menjauhkan Guru Dari Profesionalisme Yang patut Untuk Dibayar Dengan Layak Yang patut Untuk Dituntut Perkembangan Kapasitas Dan Kompetensinya Yang Layak Untuk Dituntut Akuntabilitasnya Susah Kalau Kita Menuntut Akuntabilitas Tapi Kita Sisi Selain Mengglorifikasi Bahwa Mereka Tidak Dalam Posisi Yang Penuh Keberdayaan Boleh Next slide Belum Lagi Masalah Distribusi Guru Ini yang Datanya Menunjukkan Bahwa Masih Banyak Di Kabupaten Kota Yang Kekurangan Guru Jadi Definisinya Adalah Guru Yang Tentu Sesuai Dengan Kompetensi Atau Linearitasnya Dan Juga Status Keguruannya Ini Artinya Di sebagian Wilayah Di Indonesia Anak-anak Kita Belum Cukup Guru Untuk Mengajarkan Mereka Padahal Ini adalah Bagian Dari hak Anak Sebagai Yang disampaikan Pembicaraan Sebelumnya Nah Maka Untuk Menguatkan Boleh Next slide Maka Untuk Menguatkan Upaya Peningkatan Jumlah Dan Sebaran Guru Berkualitas Sekaligus Memenuhi Hak Kesejahteraan Guru PSPK Merekomendasikan Agar Jalur Guru Honorer Justru Mulai Disudahi Saja Dengan ASN P3K Sebagai Exit Strateginya Dan Kedepannya Satu Line Saja Untuk Rekrutmen Guru Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Juga Bahwa Perlu Ada Satu Aturan Yang Lebih Clear Siapa Yang Layak Jadi Guru Jadi Jangka Panjangnya Jangan Lagi Kita Terlalu Leluasa Untuk Merekrut Guru Honorer Saat Ini Sudah Ada Sebenarnya Baru Sekali Peraturan PPG Keluar Di Tahun 2024 Ini Nomor 19 Yang Sudah Mengubah Format PPG Dan Harapannya Agar Guru Tidak Lagi Menunggu Sampai Kota Kota Sampai Mati Untuk Bisa Mendapatkan Kesempatan Mengikuti PPG Dan Mendapatkan Sertifikasi Yang Kemudian Berimplikasi Pada Kesejahteraannya Jadi Menurut kami Saat ini Yang perlu Dikuatkan Adalah Implementasinya Betul-betul Dilaksanakan Supaya Isu Kesejahteraan Guru Sekaligus Kompetensinya Mereka Juga Bisa Segera Kita Atasi Oke Pilar Berikutnya Adalah Tentang Pendidikan Fokasi Yang Betul-betul Untuk Persiapan Kerja Miskonsepsi Yang Berbahaya Dan Ini Yang Sering Disampaikan Juga Pada Saat Pemilihan Pemilihan Umum Biasanya Miskonsepsi Yang Berbahaya Adalah Asumsi Bahwa Kita Perlu Membangun SMK Sebanyak-banyaknya Dan Secepat-cepatnya Karena Kita Menganggap Bahwa SMK Merupakan Jalan keluar Terbaik Untuk Masalah Pengangguran Dan Ini Adalah Suatu Yang Berbahaya Kenapa Berbahaya Kami Sebut Karena Pendirian SMK Itu Harusnya Disertai Dengan Fasilitas Yang Memadai Untuk Siswanya Belajar Disertai Dengan Kemitraan Yang Juga Esensial Sehingga Betul-betul Lulusan SMK Itu Bisa Terserap Oleh Industri Jadi Kalau Dia Hanya Dibuat Sebanyak-banyaknya Tanpa Memikirkan Dari Segi Fasilitas Atau Sarana Belajar Dan Juga Kemitraan Akibatnya Hingga Saat Ini SMK Masih Menjadi Penyumbang Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Yang Cukup Tinggi Di Indonesia Dan Yang Kedua Juga Adalah Yang Kami Juga Temui Di Lapangan Miskonsepsi Bahwa Masalah Kualitas SMK Itu Adalah Masalah Yang Harus Dihadapi Oleh Satuannya Gurunya Harus Meningkatkan Kompetensi Satuan Pendidikannya Harus Menyelesaikan Masalah Dari Mismatching Atau Link and Match Problems Yang Ada Antara SMK Dengan Industri Padahal Masalahnya Jauh Lebih Sistemik Daripada Itu Boleh Next Slide Sebagaimana Diperlihatkan Di peta Masalah Lulusan SMK Yang Tidak Diserap Industri Juga Bisa Dipengaruhi Oleh Kesesuaian Antara Konsentrasi Keahlian Yang Ada Di SMK Tersebut Dengan Industri Yang Ada Di Tingkat Lokal Jadi Ini Bukan Masalah Sederhana Yang Hanya Bisa Diselesaikan Oleh Guru Tetapi Masalah Yang Meliputi Sektor Industrinya Dan Pemerintah Daerah Oleh Karena Itu Tapi Juga Dari Sisi Bagaimana Menarik Minat Industri Untuk Berkontribusi Pada Kesuksesan SMK Ini Kemitraan Harus Dilakukan Untuk Hal Yang Esensial Jadi Jangan Lagi Hanya Formalitas Tetapi Untuk Hal-hal Yang Esensial Yang Sudah Disampaikan Oleh Pembicara Sebelumnya Dari Mulai Pengelolaan Kurikulumnya Sampai Dukungan Untuk Peningkatan Kompetensi Guru-gurunya Sementara Dari Dudi Dunia Industri Dunia Usaha Yang Disurvey Itu Banyak Yang Kurang Tertarik Dengan Kebijakan Tax Deduction Yang Ada Saat Ini Karena Dinilai Terlalu Rumit Terlalu Menyulitkan Dan Terlalu Beresiko Terhadap Organisasi Mereka Jadi Super Tax Deduction Ini Sesuatu Ide Yang Menarik Tapi Tentu Harus Disempurnakan Di Kedepannya Dan Izinkan Satu Hal Lagi Terkait Dengan Pendidikan Tinggi Isu Mahalnya Boleh Berikutnya Disini Saya ingin Mengangkat Isu Mahalnya Kuliah Di Perguruan Tinggi Terutama Perguruan Tinggi Negeri Ini Juga Datang Dari Miskonsepsi Bahwa Perguruan Tinggi Adalah Lembaga Otonom Seolah-olah Tidak Perlu Transparan Secara Publik Dan Tidak Perlu Dibuka Kepada Publik Bagaimana Mekanisme Seleksi Masuk Perguruan Tingginya Dan Bagaimana Masalah UKT Dan Tantangan Lainnya Juga Adalah Masalah Kualitas Yang Sering Digaungkan Ini Juga Kami Melihatnya Masalahnya Adalah Masalah Sistemik Jadi Bukan Cuma Masalah Dosen Yang Kurang Dalam Melakukan Penelitian Tapi Perlu Dibedah Juga Bagaimana Sebenarnya Kebijakan Terkait Dengan Beban Kerja Dosen Boleh Next Slide Dan Juga Tentu Masalah Yang Terus Menyisa Dari Tahun Ketahun Adalah Kesenjangan Akses PT Yang Berkualitas Jadi Yang Merah-merah Ini Adalah Daerah-daerah Dimana Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi A Atau Unggul Itu Dibandingkan Dengan Jumlah Akreditasi Yang Ada Disitu Rasionya Itu Sangat Sedikit Jadi Kita Lihat Lagi-lagi Yang Hijau Itu Hanya Ada Di Sekitaran Pulau Jawa Dan Sedikit Di Pulau Sulawesi Tapi Sangat Sedikit Di Daerah-daerah Lainnya Ini Menunjukkan Akses Perguruan Tinggi Yang Juga Belum Rata Boleh Next Slide Ringkas Saja Salah Satu Langkah Kebijakan Yang Perlu Segera Dilakukan Terkait Dengan UKT Tentu Kita Perlu Meninjau Kembali Permendikbud Yang Terakhir Karena UKT Disitu Belum Betul Tunggal Jadi Biaya Operasional PT Peraturan Yang Mengatur Biaya Operasional PT Dan UKT Itu Kita Perlu Betul Review Kembali Bagaimana Supaya Lebih Berkeadilan Bahwa Namanya Uang Kuliah Tunggal Betul Tunggal Tanpa Ada Biaya Tambahan Lainnya Dan Terkait Dengan Beban Kerja Dosen Sebenarnya Ini Juga Miskonsepsinya Adalah Karena Dosen Dianggap Harus Melakukan Semuanya Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Akhirnya Kesemuanya Kualitasnya Suboptimal Tidak Mencapai Kualitas Yang Diharapkan Maka Ini Juga Yang Perlu Diubah Dan Saran Saya Senang Sekali Tadi Ada Undang-Undang Sistiknas Masuk Prolegnas Bu Hetifa Mungkin Perlu Dicek Kembali Undang-Undang Guru Dan Dosen Karena Ini Di level Undang-Undang Masalah Tridharma Ini Diatur Dan Ini Sulit Sekali Buat Mengubahnya Itu Menurut Kami Langkah Lima Tahun Kedepan Yang Perlu Menjadi Prioritas Kita Bersama Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Jadi Sudah Ada Empat Perwakilan Menyampaikan Poin-poin Yang Sangat Banyak Dan Berharga Sekali Sekarang Kesempatan Bagi Anggota Untuk Melakukan Pendalaman Pimpinan Ijin Maaf Teman-teman Katanya Belum Membacakan Rekomendasi Dari Koalisi Pendidikan Nasional Karena tadi Belum dibacakan Itu saja sih Paling Satu menit Silahkan Oke Terima kasih Terima kasih Pimpinan Mohon maaf Kepada Komisi 10 Yang akan Bicara Jadi Ada Beberapa Rekomendasi Dari kami Yang pertama Saya ulang Kembali Hilangkan Merk Dagang Merdeka Belajar Dan Segala Jargon-jargon Penggerak Yang kedua Telah Ulang Kurikulum Secara Menyeluruh Dari Tingkat Paut Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Yang ketiga Kuatkan Tata Kelola Sekolah Dan Penerapan SNP Serta Kurikulum Secara Selaras Khususnya Sekolah-sekolah Marjinal Yang keempat Kurasi Buku Dan Sumber Belajar Karena Di Masyarakat Itu Bermasalah Sekali Yang kelima Hapus Program Guru Penggerak Karena Diskriminasi Dan Dipilih Tidak Untuk Semua Guru Lalu Telah Ulang Administrasi Guru Dan Sistem Akreditasi ANBK Dan PMM Saya kira Penjelasannya Sudah Kang Ferdi Ini Veteran Luar Biasa Lalu Untuk UN Bukan Berlakukan UN Tetapi Assessment Terpadu Yang Mengukur Kompetensi Secara Analitis Dengan Framework Yang Jelas Karena Selama Ini ANBK Itu Adalah Mix Dari PISA Dan TMS TAMS Yang Selanjutnya Dalam ANBK Dan AKM Siswa Diukur Melalui Karakter Profil Pelajar Pancasila Padahal Dalam Kajian Akademiknya Sudah Saya Sebutkan Tadi Lalu Yang Selanjutnya Susun Kembali Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025 Sampai 2045 Lalu Fokus Fokus Pada Perbaikan Pendidikan Dasar Berlakukan Purposis Dignas Jika Dibutuhkan Yang Fokus Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Jadi Kita Fokus Kepaut Padahal Pendidikan Dasarnya Belum Lalu Terapkan Kurikulum Berbasiskan Penalaran Dan Kontekstual Kembalikan Telah Dan Perbaiki 8 Standar Pendidikan Lalu Prioritaskan Pemerataan Akses Pendidikan Bermutu Melalui Kebijakan Berbasiskan Data Utamakan Intervensi Terhadap Mereka Yang Memang Membutuhkan Intervensi Negara Satu Lagi Pesan Dari Teman-teman Guru-guru Recruitment P3K Harap Ditutaskan Lalu Dibuatkan Blueprint Tata Kelola Guru Yang Di Dalamnya Adalah Kompetensi Kesejahteraan Recruitment Dan Perlindungan Terhadap Guru Tadi Ada Beberapa Pesan Dari Teman-teman Yang Beberapa Kasus Tadi Di Wonosobo Dan Konawi Selatan Dan Lain Sebagainya Itu Menjadi Konsentrasi Kami Tapi Di Atas Kertas Sebetulnya Secara Hukum Sudah Lengkap Lalu Untuk Kekerasan Kami Merekomendasikan Ada Rencana Aksi Nasional Yang Ini Melibatkan Banyak Kementerian Dan Lembaga Bukan Satu Kementerian Saja Saya Kira Untuk Satu Lagi Yaitu Kaji Ulang SMK Ini Apa Mereka Meminta Adanya Guru-guru Yang Ahli Di Sekolah Mereka Karena Kekurangan Guru Yang Ahli Di Bidang Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh